Baik Bapak Ibu, karena acara akan segera dimulai, mohon perkenannya untuk menonaktifkan sounds atau speaker di masing-masing device. Mohon di-mute dulu speaker di masing-masing device. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Salam Harmony. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor III, Prof. Dr. Iwayan Swastri MPD, yang kami hormati pula Pak Kepala UBTP KKM, Dr. Idus Tilan dan Agung Parwate, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan III di lingkungan UNIPSA, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu para dosen pembimbing KBMI 2019. Tidak lupa kami ucapkan selamat datang juga, dan terima kasih sudah berkesempatan dan bersedia bergabung bersama kami kepada para narasumber kita, Bapak Dr. Misbah Fikrianto, MMSI. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah bergabung. Kemudian kepada Bapak Dr. Idus Bagus, tidak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa, perwakilan BEM, perwakilan MPMRM, UKM, perwakilan Ormawah Fakultas, dan para Kepala PMW 2019. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada Sosialisasi Program Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia atau KBMI tahun 2020 menggunakan Platform Submiting pada hari yang berbahagia ini, selesa 16 Juni 2020. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita hening sejenak guna memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Wakil Rektor Tiga Undiksa untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi ini secara resmi. Kepada Bapak Profesor Dr. Wayan Surasra, kami berselamat. Terima kasih Ibu Karina, Ibu Moderator, Om Sasiastu, Wassalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, salam harmoni. Yang saya hormati para Bapak Kabiru AKPK, Pak Mada Yase, yang sudah hadir di tengah kita, para WD Tiga Undiksa, WABEM MPM, Perwakilan Ormawal Fakultas, dosen pemimpin KBMI yang kami hormati, dan terutama ini para nasional sumber ya, Bapak, Dr. Bapak Mishbah Fikrianto, beliau itu adalah analis kebijakan Madya, Pak, ya. Jadi, di Kemedigood, yang sudah bersedia, hadir di tengah kita, pertama, beliau akan memberikan tentang kebijakan-kebijakan Kemedigood, Kemedigood terkait dengan kemahasiswaan, khususnya berkaitan dengan program kegiatan bisnis manajemen mahasiswa Indonesia. Kemudian yang saya hormati, narasumber dari Undiksa, Pak Dr. Ridobagus Mardane, beliau punya pengalaman juga di reviewer pusat KM, kemudian dia juga punya pengalaman pernah membimbing KBMI di Undiksa, saya lolos, dan reviewer internal KBMI. Dan peserta lain yang tidak saya bisa sebutkan seperti satu, pertama, tentu saya selaku pimpinan ini menyampaikan, sebenarnya kami menang Bapak Rektor, tetapi karena Bapak Rektor ada kegiatan yang sama hari jamnya, beliau menugaskan saya untuk membuka acara ini, dan menyampaikan salam kepada Pak Misbah, yang sudah bisa bergabung di tengah-tengah kita. Kita bersyukur kehadapan Tuhan Yang Mesa, kita diberikan kesehatan, sehingga kita bisa menunaikan tugas kita dari pagi hari sampai hari ini, dan tetap semangat semuanya. Nah, kegiatan sosialisasi KBMI, atau kegiatan bisnis manajemen mahasiswa Indonesia, itu dulu namanya juga KBMI, tapi singkatannya beda Pak Misbah, Oke, jadi dulu adalah kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Nah, jadi namanya singkatannya sama, tetapi namanya beda. Nah, mungkin ada hal-hal yang khusus, atau ada hal-hal yang ditambahkan dalam kegiatan ini, nanti kita mohon penjelasan dari beliau, Narasumer, sama Pak Misbah, terkait dengan itu. Nah, program ini ya, KBMI ini diharapkan dapat menghasilkan karya kreatif dan inovatif dalam membuka peluang bisnis mahasiswa. Nah, ini sangat sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, jadi mahasiswa kita sudah mengikuti berbagai kegiatan tentang PEMW namanya di Undiksa, dan juga sangat sesuai dengan bentuk kebijakan kemedikbud, terutama yang berhubungan dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi di situ sudah dicanangkan bahwa mahasiswa selain kuliah di Prodi sendiri, juga mengambil perkuliahan bisa di luar Prodi, di dalam kampus, dan bisa mengambil perkuliahan atau pembelajaran di luar Perluan Tinggi sendiri, dan juga di luar itu adalah di masyarakat. Nah, bentuk-bentuk implementasi kebijakan itu, kalau saya tidak salah nanti bisa dituruskan Pak Isbah, bisa di PKM misalnya, itu bisa, kalau di PKM kami sudah setarakan dengan mata kuliah metodologi penelitian. Bahkan Pak Rektor sendiri, beliau sudah menyampaikan ke rapat itu, itu bahwa kalau lolos PKM nasional atau bahkan juara, mereka tidak perlu skripsi, bahkan gak harus sampai seperti itu. Jadi itu suatu bentuk penghargaan terhadap kegiatan yang kemahasiswaan. Yang kedua adalah PHP2D. Itu adalah kegiatan yang dilaksanakan di desa. Jadi program holistik yang sudah kami sosialisikan Pak, pada selasa 9 Juni yang lalu, kita sudah sosialisikan kegiatan PHP2D. Dan hari ini kita sosialisikan, mengundang Bapak itu terkait dengan kegiatan bisnis manajemen mahasiswa Indonesia. Nah, ini juga sangat relevan dengan kampus merdeka. Jadi di luar kampus kita sendiri, mereka bisa berwirausaha dan nantinya hasil mereka berwirausaha itu tidak tutup kemungkinan dapat dikonversi ke dalam bentuk SKS pembelajaran. Nah, inilah kebijakan, inilah yang harus kita song-song bersama, sehingga mahasiswa kita nanti tidak kesulitan dalam menyelesaikan studi mereka. Nah, saya berharap kepada para WD3 yang terutama untuk betul-betul mensosialisasikan ke bawah, ke tingkat mahasiswa, bahwa program-program yang saya sampaikan tadi, itu program-program yang sangat strategis dalam menyelesaikan studi mereka, selain mereka memperoleh pengalaman, memperoleh kompetensi, memperoleh wawasan tentang berbagai hal tentang tadi. Oleh karena itu, saya meminta, mohon kepada para WD-WD3 ini, teruslah bergerak ke bawah, kumpulkan mahasiswa, ajak mereka berdiskusi, sampaikan program-program ini adalah program-program strategis, yang nantinya bisa dikonversi ke dalam mata kuliah mereka, SKS mereka. Nah, itu yang saya sampaikan. kemudian kepada adik-adik yang sudah dapat PMB di universitas, yang sudah didanai, silakan tuntaskan itu, bangun kreativitas lagi, kembangkan lagi, nanti bisa dimasukkan ke dalam program kegiatan bisnis manajemen mahasiswa ini. Ya, nanti sudah ada waktunya, timeline-nya, silakan perhatikan itu, dan bagaimana prosedur-prosedur itu diikuti. Para dosen huwimbing, kami mohon juga memberikan support, dukungan kepada adik-adik mahasiswa, sehingga mereka bisa menghasilkan proposal yang bisa di-submit ke tingkat pusat. Nah, pada sepada ini, saya mewakili Bapak Rektor, tentunya, mengucapkan terima kasih, sama kepada Bapak Dr. Wisbah Kutianto, yang telah bersedia. Saya hanya melalui WA saja sama beliau, karena beliau juga, kalau ada informasi penting, beliau me-chat saya. Hingga kami selaku pimpinan di Undiksa, menyampaikan terima kasih banyak, Pak, atas kesedihan Bapak, kami untuk Undiksa, dan Nara Sumer, Pak Bagus, Margana, juga saya sempatkan terima kasih. Dan semuanya, peserta yang hadir, sama ini Pak Ketua PKPM, Bapak Gusil Anang ya, terima kasih banyak, sudah berkoordinasi, ini Panitia yang mengkoordinasi kegiatan ini, dan teruslah untuk membumikan ya, kepada mahasiswa, untuk mereka lebih biat, lebih semangat lagi berinovasi, terkait dengan bisnis mahasiswa ini. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi, kesampaikan kepada semuanya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, di hati Bapak Ibu, anggap itu sesuatu yang tidak ada gunanya. Terima kasih, dengan mengaturkan Om Awinamastu, Namasidam, kegiatan sosialisasi, bisnis manajemen mahasiswa Indonesia, pada hari ini, saya buka secara resmi. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengaturkan para Mas Santi Om, Santi, Santi, Santi Om, Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rekul Tiga, atas sambutan dan perkenannya, membuka acara ini. Bapak Ibu, yang kami hormati, dengan demikian, resmi sudah acara sosialisasi kita, pada hari ini. Maka dari itu, kita dapat lanjutkan ke agenda utama, yaitu penyajian materi oleh Narasuban. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Moderator, Kepala UPT PKKM, Bapak Gusti Lanang Agung Parwate. Bapak Gusti Lanang. Terima kasih, Ibu Karina. selaku MC yang sudah mempercayakan kepada saya, untuk memoderatori kegiatan sosialisasi program KBMI tahun 2020. Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Salam, Salam Harmoni. Pertama-tama, saya tetapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada pertemuan kali ini dalam bentuk sosialisasi. Mudah-mudahan dalam 3 jam ke depan sampai jam 13.15, kita bisa bergabung dan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga program ini diundiksa bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang terhormat, Bapak Wakil Rektor 3, Untuk Hindikang Danesya, Profesor, Dr. Iwayan Swastro MPD, yang terkhusus, narasumer ini, yang dari, Kemendikbud, Bapak Dr. Misbah Icrianto, MM MSI. Selamat datang, Bapak Misbah. Narasumer yang kedua, Bapak Dr. Ido Bagus, Putu Mardana MSI, dari indiksa. Nah, pada sosialisasi ini, saya akan bagi menjadi dua sesi. Itu sesi pertama, nanti Bapak Misbah akan memberikan materi berkaitan dengan kebijakan, Kemendikbud dan kegiatan kita mahasiswaan, termasuk program KBMI ini, itu lebih kurang sekitar satu jam. Nah, setelah itu baru, pembicara kedua, itu Bapak Ido Bagus, Putu Mardana MSI. Juga kami berikan waktu, satu jam, itu termasuk diskusi. Beliau akan memberikan, berkaitan dengan, tip-tip dalam penyusunan proposal KBMI tahun 2021. Nah, untuk yang pertama, akan disajikan oleh Bapak Dr. Misbah, Fikriyanto MM MSI. Nah, sebelum beliau menyajikan materinya, saya akan menyampaikan kurikulum PT dulu beliau. Nama, Dr. Misbah, Fikriyanto MM MSI. Saat ini beliau menjabat sebagai, kalau di kurikulum PT ini, kasudit penalaran dan kreativitas. Jabatan beliau di, apa namanya, di akademik, itu lektor kepala, pangkatnya pembina 4K. Nah, sedangkan latar belakang pendidikan beliau, sarjananya itu teknologi pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Sedangkan, pasca sarjana S2, beliau dua kali ikut S2, yang pertama itu adalah, kajian strategi kepemimpinan, di Universitas Indonesia. Sedangkan S2 keduanya, beliau mengambil manajemen sumer daya manusia, di setia Trianandra. Nah, sedangkan S3-nya, selar doktornya, beliau mengambil teknologi pendidikan, di Universitas Negeri Jakarta. Nah, selanjutnya, beliau juga banyak sekali ini, menjabat atau duduk di dalam tim keorganisasian dan sebagainya, dan pekerjaan profesionalnya. Itu yang pertama, tadi sudah sampaikan, kasudip penalaran dan kreativitas. Yang kedua, sebagai dosen di Polimedia. Yang ketiga, sebagai asesor kompetensi BNSP. Sedangkan yang keempat, itu auditor mutu, yang kelima, Wakil Direktur Bidang Kerjasama Polimedia. Yang keenam, tim pengembangan teknologi pembelajaran. Sudah itu, yang paling manu ini adalah sebagai advisor of penerbit cinta Indonesia. Sudah itu, trainer pendidikan karakter dan tim pendidikan tinggi pokasi. Dan masih banyak jabatan profesional beliau. di bidang penelitian, banyak sekali yang dia lakukan. Begitu juga dalam kegiatan seminar, karena beliau sebagai tenaga fungsional juga di pergeruan tinggi, sehingga karya penelitian, sudah itu seminar, pelatihan, itu sangat banyak sekali yang beliau ikuti. saya tidak akan sebutkan. Sedangkan, mata kuliah yang beliau ampu juga banyak sekali, yang juga saya tidak akan sebutkan. Nah, itulah beberapa kurutum piti dari beliau, sehingga beliau memang memiliki kompetensi di bidang ini. Nah, selanjutnya, ini kami, kami tidak akan batasi cuma satu jam ini berjalan, itu silakan nanti Bapak Misbah untuk memberikan kebijakan-kebijakannya keterkaitan dengan pengembangan kemahasiswaan dan program HBMI di Kementikbud. Untuk itu, kami persilakan kepada Bapak Doktor Misbah Fikrianto, MM, MSI untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Ini soundnya masuk ya? Jelas ya? Masuk, Bapak. Masuk. Masuk. Baik, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Harmoni, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor yang diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 3, Profesor Doktor Iwayan Swastre, MPD. Jadi mudah-mudahan Bapak sehat selalu, tetap semangat. Dengan background pantahnya mudah-mudahan kedamaian memberkati kita semua. Yang kami hormati pimpinan Universitas Kepala Biro, KAPK, Kepala UPT PKKM, Bapak Doktor, ya, Igusti Lanang, Agung Parwate, FPD Mkes, dan Ibu Nyoman Karina sebagai Sekretaris, Bapak dan Ibu pimpinan Fakultas yang kami hormati, Bapak dan Ibu pimpinan program studi, dan nah, sumber, Pak Doktor Dia Bagus Putu Magdana MSI, ini kolega kita, mudah-mudahan kita bisa sama-sama terus ya Pak, bisa sama-sama terus. Terima kasih atas atas kebersamaan dan bantuannya. Mohon izin untuk bisa share screen, namun kalau share screen ini kadang-kadang apa, sinyalnya, sinyalnya ada gangguan, tapi gak apa-apa. Kita akan coba sama-sama berbagi, membahas strategi pelaksanaan kegiatan bisnis mahasiswa Indonesia ya. Ini tadi kami sudah sampaikan ucapan terima kasih ya kepada Bapak Rektor ya, Bapak Wakil Rektor 3 dan semua pimpinan ya yang ada di Universitas Pendidikan Ganesa. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Sehat semua. Gimana di di singgal aja gimana? Baik-baik ya? Baik-baik aja Pak. Baik aja Pak. Adem Hayem Pak. Adem Hayem ya? Iya. Adem Hayem. Mudah-mudahan kita semua sehat ya Pak, aman semua ya? Iya. 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 kebetulan kita sudah sudah masuk kantor ini Pak. Jadi sejak sejak minggu lalu sudah masuk kantor Pak. Nah ini sama ya J. Ini berkaitan dengan TUSI di Jen Pendidikan Tinggi Perpres 82 tahun 2019 Pasal 20 bahwa di ekorat Jen pendidikan tinggi ya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di pendidikan tinggi akademik. Kenapa pendidikan tinggi akademik? Karena sudah ada di Jen pendidikan vokasi. Di Jen Diksi sebutannya. Kalau kita Dikti. Nah itu pendidikan tinggi vokasi. Nah ini ada di Jen Dikti, ada SES Dijen, ada Direkturat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direkturat Kelembagaan, dan Direkturat Sumber Daya. Nah ini kaitan dengan struktur kita di Jen pendidikan tinggi ya. Supaya juga Bapak dan Ibu di Undiksa memahami bahwa TUSI kita semenjak gabung kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah secara spesifik begitu ada di pendidikan tinggi akademik. Nah kalau kita lihat visi Indonesia 2045 bahwa kita itu memiliki visi menjadi negara yang berpendapatan tinggi. Nah bahkan ekonomi kita itu bisa masuk ke ekonomi 5 sampai 10 besar di dunia. Dengan tingkat PDB per kapita itu USD 23.199. Nah peningkatan ini visi Indonesia yang maju, adil, makmur, dan sejahtera ini mau tidak mau harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang baik. Nah kualitas sumber daya manusia yang baik itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Yang menjalankan roda ekonomi, yang menjalankan roda pemerintahan, yang menjalankan semua adalah SDM. Undiksa ini bagus Pak. Saya sekali kesana itu bagus sekali itu terkesan sekali melihat antusias itu di auditorium di atas sekaligus saya lihat juga waktu itu pagi-pagi lagi jam 9 apakah kita sudah mulai itu sangat bagus Pak. Mudah-mudahan di kepemimpinan Prof Jampel dan Pak Swastra ini bisa terus lebih meningkat lagi. Nah kalau kita lihat peningkatan kualitas SDM itu berkaitan dengan kita proses pendidikan. Kalau berkaitan dengan proses pendidikan mau tidak mau mau tidak mau kurikulumnya pendidiknya tenaga kependidikannya infrastrukturnya semuanya mendukung. Kenapa? Untuk kita bisa maju di semua sektor Bapak. Jadi memanfaatkan revolusi industri 4.0 dengan produktivitas tenaga kerja pemanfaatan teknologi semua sektor walaupun ini ada quick win industri pertanian pariwisata dan sebagainya tetapi semua sektor itu menjadi penting. Oleh karena itu kita menjadi satu-satunya yang harus mendukung pelaksanaan pendidikan baik di dunia pendidikan LPTK maupun dunia pendidikan pada umumnya. Nah ini tujuan pendidikan tinggi menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maesah berahlak mulia sehat berilmu cakep kreatif rampil dan sebagainya. Nah ini yang memberikan suatu nilai satu nilai bagaimana SDM kita SDM itu dibagi dua baik SDM yang memberikan atau menyampaikan transformasi materinya pendidik dan tenaga pendidikan maupun SDM mahasiswa sebagai objek atau sebagai user yang menjadi objek tujuan pendidikan tinggi kita. Nah saat ini sudah 6C HOTS Communication Collaboration Compassion Critical Thinking Creative Thinking Computational Logic Ini adaptif Flexible Leadership Reading Skill Writing Skill Himbawan Penambahan SKS Jadi mau gak mau YR3 maupun yang lain kalau kita bicara masalah Hard Skill dan Soft Skill kedua-duanya ini mesti dipadukan jadi kegiatan KBMI kegiatan PKM tadi Bapak sebut kegiatan PMW kegiatan PHPPD kegiatan yang lain-lain itu mesti seiring sejalan dengan kegiatan Akademik Bapak Jadi kenapa mesti seiring sejalan karena untuk capaian pembelajaran baik mata kuliah maupun lulusan itu untuk aspek sikap dan pengetahuan umum yang sudah mayoritas ada ditambah dengan keterampilan umum dan khusus itu yang didapatkan dengan kegiatan-kegiatan ini sebagai penambahan dan pelengkapnya value editnya jadi pelaksanannya Tridharma tetap dengan literasi baru literasi big data literasi data teknologi dan literasi manusia pesan kunci Pak Mendikbud bilang bahwa dosen itu menjadi penggerak menjadi menjadi tumpuan pesan bagaimana bisa bisa melaksanakan kegiatan semua kegiatan kemahasiswaan itu didukung dan dibimbing oleh dosen saya yakin diundiksa Pak dosen-dosennya dipacu dimotivasi oleh Bapak WR3 WR1 untuk mendampingi atau membimbing kegiatan-kegiatan baik yang sifatnya kurikuler dan ekstra kurikuler semuanya ini ini menjadi penting nah ini kebijakan kampus merdeka jadi kebijakan kampus merdeka itu ada empat yang pertama pembukaan program studi baru yang kedua pelaksanaan sistem akreditasi perguruan tinggi yang ketiga PTNBH yang keempat hak belajar tiga semester di luar program studi nah untuk yang pembukaan program studi ini apa landasan hukumnya yang dipakai itu adalah Permendikbud nomor 5 tahun 2020 dan Permendikbud nomor 7 tahun 2020 baik tentang pendirian perubahan pembubaran perguruan tinggi dan sebagainya nah yang kedua sistem akreditasi ini Permendikbud 5 yang dimana 5 tahun itu Bapak dan Ibu itu bisa otomatis diperpanjang ketika standar mutunya itu tidak menurun nah itu yang menjadi penguatan kita di internal dengan AMI audit mutu internal atau dengan proses yang lain sehingga itu bisa berjalan dengan baik yang ketiga PTNBH PTNBH itu sangat berkaitan dengan bagaimana pengelolaan yang lebih otonom dan sebagainya nah itu memberikan sebuah sebuah apa ya sebuah percepatan ya percepatan untuk bagaimana mereka melakukan sebuah akselasi dalam baik itu pengelolaan pelaksanaan pendidikan maupun juga untuk pengelolaan kegiatan-kegiatan lainnya yang keempat ini hak belajar tiga semester di luar program studinya tadi Pak WR3 sudah menyampaikan baik itu kebijakan di dalam kampus di lintas program studi maupun di luar program studi di luar kampus nah ini Permendikbud nomor tiga tahun 2020 tentang SNDGD standar Nasional Pendidikan Tinggi itu memberikan sebuah titik tekan banget ya sebuah titik tekan bagaimana semua kegiatan kemahasiswaan itu dapat di konversi ke dalam mata kuliah Pak Pak WR3 banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan ya disini ada ada kaitannya dengan wira usaha kaitan dengan praktik kerja ya kaitan dengan pertukaran pelajar proyek desa riset ya studi independen dan sebagainya ini ini adalah peluang-peluang kita di bidang tiga di bidang kemahasiswaan untuk memberikan hak kepada mahasiswa melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan potensi dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kampus nah dulu Bapak di definisi satu SKS itu kan 50 menit tatap muka 60 menit tugas struktur 60 menit tugas mandiri dulu 170 menit gabungan tapi sekarang itu sudah disebut adalah jam kegiatan Bapak jadi bukan lagi jam belajar mengajar PBM tapi jam kegiatan satu paket oleh karena itu semuanya bisa dilakukan termasuk proses KBM ini termasuk kegiatan-kegiatan wira usaha dan lainnya ini adalah bagian dari bagaimana kita bisa mengapresiasi kegiatan kemahasiswaan ke dalam kegiatan yang sifatnya kulikuler atau yang sifatnya akademik berapa maksimal SKS yang diambil kalau dia 2 semester ya 40 kenapa 1 semester nya 20 patokannya begitu jadi kalau misalnya dia 2 semester ya 40 kalau dia 3 semester dia ngambil 20 di dalam ya jadi totalnya 60 itu yang menjadi apa menjadi titik tekan yang luar biasa untuk kita bisa lakukan sebuah sebuah transformasi perubahan yang tadinya akademik base tatap muka tapi ini adalah apa cross ya holistic dengan program yang lain juga nah ini KBMI Bapak KBMI sudah di launching ya kegiatan bisnis ya manajemen mahasiswa Indonesia ya kalau dulu kompetisi betul karena ada perubahan ada perubahan apa ada perubahan nomenklatur untuk yang sifatnya kegiatan kompetisi ataupun lomba atau festival yang sifatnya prestasi itu ada di pusat prestasi nasional tapi yang sifatnya pengembangan pembinaan yang berkaitan dengan langsung pada proses itu ada di direklar teknis masing-masing nah untuk kaitannya dengan KBMI ini ini ada di Belmawa jadi kita tetap sama sebetulnya hanya dimodifikasi kegiatan karena dia nanti akan ditreatment dengan pendampingan dan akan ditreatment dengan beberapa kegiatan-kegiatan tambahan nah ini ada beberapa yang sudah kemarin workshop ada Nobel Purpose how to make dream how to make achievement of the business ada passion passion kaitannya dengan internal kita motivate kita kaitannya dengan how to encourage dan keahlian yang saling menguatkan ini kaitannya dengan spesifik atau hard skill dengan spesifik kompetensinya terus ada yang kedua adalah temukan pain dan gain customer strong and weaknesses opportunity and treatment and then semua komponen yang ada kaitannya dengan customer things big start small move fast bagaimana kita berpikir juga besar tapi mulai dari hal yang kecil dan bergerak lebih cepat you can manage what you can measure jadi kamu tidak dapat memanage apa yang kamu tidak bisa ukur nah ini Nobel Purpose satu bulan yang lalu ya kami mengadakan workshop ya di gen pendidikan tinggi di reka Bermawah itu mengadakan workshop kaitannya dengan Nobel Purpose pain and gain customer sampai kepada pitch presentation ini kalau ada bapak dan ibu pembimbing ataupun mahasiswa pasti sudah mengetahui ini kaitannya dengan Nobel Purpose job ini salah satu contoh bagaimana memberikan kontribusi kepada dunia dengan dengan menciptakan alat untuk pikiran demi kemajuan umat manusia ada juga yang BMT bagaimana sebanyak mungkin kaum papa atau kaum kita kaum yang bebas dari jeratan rentenir artinya freedom begitu ya banyak juga kaitannya dengan dengan ada pemicunya ya yang menyaksikan ibu-ibu tua dan anaknya diusir dari goboknya jadi ada ada sebuah deeply motivation ya how to do of business itu menjadi penting juga nah ini langkah sukses KBMI saya yakin Bapak di Undiksa sudah sangat memahami ini apa langkah sukses KBMI yang pertama adalah memang kita kan tim ya Bapak kita kelompok ya kita kelompok nah kalau kelompok itu ada dua ada dua kenapa ada dua satu memang kelompok yang sesuai dengan bidang usahanya jadi bidang usahanya apa dia berkelompok tapi yang kedua ada juga kelompok yang memang didesain dia bisa lintas lintas prodi atau lintas nah itu menjadikan peluang untuk kita bisa melakukan banyak hal yang berkaitan dengan dengan konten bisnisnya kenapa konten bisnisnya karena bisnis tertentu pasti membutuhkan bidang lain konten tertentu pasti membutuhkan hal lain juga nah pilih topik dan bisnis untuk menentukan target customer yang spesifik tadi kami sudah sampaikan kalau kaitannya dengan bisnis Bapak pasti yang kita apa jadikan acuan adalah siapa yang menjadi customer siapa yang menjadi konsumen kalau konsumennya itu sudah kelihatan itu lebih mudah untuk meng-create atau membuat opportunity tapi kalau kita membuat opportunity create the businessnya untuk audience ataupun target customer-nya itu kita ciptakan baru itu pasti effortnya lebih panjang cari dan pilih permasalahan customer yang paling layak untuk diselesaikan kalau saat ini beberapa potensi bisnis itu berkembang pesat Pak apa yang berkembang pesat potensi bisnis saat ini adalah di bidang teknologi informasi sekarang berkembang berkembang pesat sekali karena memang zoom dan sebagainya wah itu sangat ini listrik berkembang pesat energi berkembang pesat kuliner juga berkembang pesat jadi ini termasuk yang mesti kita jadikan sebagai acuan ini lanjutannya ya memang produk atau jasa yang diakini ini bisa menyelesaikan masalah yang ada di customer kita buat indikator keberhasilan dalam setiap aktivitas kunci luncurkan produk di pasar yang tepat itu juga menjadi penting need to do customer need to do gali dan temukan hal apa saja yang perlu dilakukan oleh customer Bapak dan Ibu kadang-kadang kita tidak melakukan sebuah studi kelayakan visibility study kadang-kadang kita hanya mengaksumsikan ya mengaksumsikan pelaksanaan itu hanya sesuai dengan kebutuhan kita padahal harusnya sebetulnya bagaimana kita bisa menjawab masalah yang ada di masyarakat yang ada di customer kita lakukan interview kita ambil data ya dan kita lakukan semuanya sesuai dengan target-target yang ada ini customer pain and gain rasakan tantangan dan harapan yang ada pada diri customer tadi kami sudah sampaikan juga ya tiga hal menemukan masalah kita bisa buat mapping masalah dulu kita buat prioritas dan kita bisa klarifikasi masalah tersebut jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa juga memberikan sebuah solusi terhadap kondisi yang ada ya Pak Pak Anang ya Pak Lanang Pak Agusti ya ini memang kalau kita bicara masalah wawancara Pak kepada customer Pak ini kita bisa bagaimana kita mendapatkan informasi yang real di lapangan Pak jadi kadang-kadang kan kita hanya mengasumsikan tadi kami sudah sampaikan kadang-kadang kita hanya melihat kebutuhan dari kita Pak padahal yang paling penting adalah kebutuhan itu bukan dari kita tapi kebutuhan itu dari customer yang memang mereka langsung di lapangan begitu jadi ini penting Pak Lanang ya ini penting ya untuk bagaimana kita bisa mendapatkan kepastian data dan kebutuhan real di lapangan nah ini tahapannya ya sesuai bagaimana biasanya apa masalah yang dirasakan apa yang diinginkan ada harapan lain kualifikasi kenapa mesti ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ekspektasi karena supaya kita juga mengetahui apa saja sih sebetulnya yang menjadi kebutuhan di masyarakat itu apa saja sih sebetulnya yang menjadi harapan atau keinginan ya bagaimana kita coba mengklarifikasi apakah ini betul menjadi positioning apakah betul ini menjadi opportunities apakah betul ini menjadi hal-hal yang memang bisa kita kembangkan di bisnis kita Pak di Bali itu kan banyak sekali potensi Pak potensi banyak sekali banyak sekali bukan hanya potensi apa kerajinan pariwisata potensi alam potensi semua potensi Pak di Bali itu itu termasuk surganya dunia Pak jadi memang memang potensinya banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan penggalian tersebut ya oke ini need to do ya Anda bisa bisa merasakan sebagai solusi ya untuk Anda bisa memberikan sebuah pertimbangan pertimbangan untuk melakukan hal tersebut saya agak cepat saja ya supaya apa waktunya bisa cukup ya tadi materi ini sudah ada di di Pak WR3 tadi saya sudah WA Pak WR3 baik yang PDF maupun yang PPT jadi saya kirim ke Pak WR3 ini program keliasaan kampus Merdeka sebagai informasi Bapak bahwa tahun ini program keliasaan itu dibagi dalam beberapa skema yang pertama adalah workshop keliasaan mahasiswa ini sudah dijalankan online 7 sesi nanti ujungnya dari workshop ini adalah KBMI kegiatan bisnis manajemen mahasiswa Indonesia ini output dari workshop registrasi seleksi itu sedang dibukta nanti ada pendanaan 10 sampai 20 juta ada pendampingan dan ada monitoring dan evaluasi yang kedua ada pelatihan dan pendampingan dosen praktisi ini ada PWMI program wirausaha mahasiswa Indonesia ada penugasan ada pendampingan dan ada pelapuran juga Pak yang bawahnya ada ASMI akselasi startup mahasiswa Indonesia ini lebih kepada program injeksi atau program yang sifatnya percepatan untuk mahasiswa melakukan speed up speed up terhadap bisnisnya yang ujung-ujungnya akan dilakukan sebuah ekspo ekspo wirausaha yang berkaitan dengan apresiasi dan penghargaan bisnis yang sudah dilakukan oleh mahasiswa yang ada di Indonesia ini tadi kami sudah sampaikan bentuk bantuan pemberian bantuan pengembangan bisnis itu 10-20 juta untuk setiap kelompok bisnis yang lolos seleksi nanti juga akan ada penguatan-penguatan dan pendampingan yang berkaitan dengan pelaksanaan KBMI nah ini beberapa kesalahatan pengusul saya yakin Pak Ida Bagus Mbak Dana sudah sudah sangat paham ini namun kami sampaikan karena mungkin pesertanya banyak juga ini ya itu mahasiswa aktif perguruan tinggi akademik jadi memang akademik di bawah naungan Direktur General Pendidikan Tinggi Kemenikbud jumlah kelompoknya 3-5 5 mahasiswa terdaftar di PDDV harus terdaftar berasal dari satu atau beberapa program studi di perguruan tinggi yang sama Pak boleh gak kita lintas fakultas boleh boleh gak kita lintas jurusan Pak boleh ya kenapa memang ada bisnis yang memang itu kebutuhannya memang beda meningkat begitu ya terus setiap kelompok peserta yang mendaftar dalam PKMI 2020 harus disahkan oleh perguruan tinggi melalui SIM PKMI ya karena kita kan Bapak kan sudah satu tahun yang lalu kita sudah SIM PKMI semua Pak ya sistem informasi mahasiswa ya Pak pelaksanaan kelompok mahasiswa Indonesia sudah online semua memiliki bisnis yang telah berjalan minimal 6 bulan kenapa 6 bulan ya karena kita ingin tahu juga tracknya kita ingin tahu juga pengalamannya ya memiliki pendamping bisnis baik dari perguruan tinggi maupun dari mentor bisnis yang ada ini pengusulan ya pengusulan proposal dilakukan pada laman SIM PKMI ya Bapak dan Ibu sudah sudah buka ini ya perguruan tinggi menyiapkan akun operator ya di SIM PKMI ya sama seperti tahun lalu mahasiswa membuat akun mandiri online melalui laman SIM PKMI mahasiswa mengajukan judul ke operator PT untuk di input di SIM PKMI ya Bapak dan Ibu kan sudah sudah pengalaman ya nah hanya ada poin terakhir Pak Pak WL3 dan Pak Pak Ida Bagus ya Pak Pak Wabdana bahwa tahun ini dibatasi 10 maksimal masing-masing PT Bapak jadi harus ada seleksi internal Pak jadi harus ada seleksi internal nah sebetulnya bukan bukan ini Pak bukan pembatasan tapi lebih kepada bagaimana di dalam kampus itu ada ada proses ya seleksi proses penjaminan mutu penjaminan mutu gitu ya penjaminan mutu untuk kaitannya dengan kualitas proposal yang disubmit ini ini penilaiannya tadi kami sudah sampaikan sejak awal ya bobotnya 10-10 ya 20-20 20-20 jadi memang sama Pak sama kita dengan tahun lalu juga dan ini memberikan sebuah komposisi penilaian yang bisa dilihat keberagamannya begitu bisa dilihat keberagamannya Bapak mungkin sudah foto ini sudah catat ini jangan sampai lewat kadang-kadang kadang-kadang saya tuh dapet dapet WA itu dua hari sebelum penutupan waduh saya bilang kalau WA nya dua hari sebelum penutupan ini mepet sekali gitu nah ini 10 Juni sampai 9 Juli itu satu bulan Bapak jadi satu bulan Bapak Ibu ya seleksinya 12 sampai 25 Juli penetapan pungguman 29 Juli pelaksanaan dan pendampingan 29 Juli sampai dengan 6 November ya Monef nya 12 sampai 23 Oktober pelaporan 9 sampai dengan 15 November ini memang kondisi pandemik Pak jadi kondisi pandemik waktunya mepet-mepet Pak jadi mohon dimaklumi juga mohon dimaklumi mudah-mudahan mahasiswa semakin aktif dan bisa gabung ya pada tanggal-tanggal penting ini nah saya yakin kalau lampiran Bapak dan Ibu sudah sudah apa sudah biasa ya baik yang kaitan dengan biodata ketua dan anggota tim kebutuhan dana pengembangan bukti usaha laporan keuangan 6 bulan sampai 1 tahun kenapa? karena memang kalau bisa ini adalah usaha yang benar-benar jalan gitu Bapak proyeksi keuangan dan untuk kaitan dengan pengembangan ini formatnya template-nya untuk biodata ketua dan anggota saya sudah sampaikan slide saya di Pak WR3 ada semua di sana nanti di panduan juga ada panduan pdf kalau Bapak belum punya belum download saya bisa share juga panduannya tapi kalau sudah ya Alhamdulillah gitu ya nah ini kebutuhan dana pengembangan ya saya yakin template-template ini Bapak sudah punya juga ya mengisi form ya ini bagian utama ya dan terima kasih mungkin itu yang bisa kami sampaikan tepat Pak saya memang dikasih waktu 30 menit apa 35 tapi ini 40 menit ya lewat sedikit mudah-mudahan bisa berkesan kita bisa tanya jawab saya kembalikan kepada moderator mudah-mudahan bermanfaat kami sampaikan Om Santi 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 terima kasih selamat pagi assalamualaikum wabarakatuh ya terima kasih Bapak Nisbah sudah menyampaikan materinya tentang kebijakan komendikbud berkaitan dengan KBMI nah itu tadi sudah banyak sekali disampaikan memang yang saya stressing ini berkaitan dengan kebijakan Kapus Merdeka itu berkaitan dengan Kapus Merdeka itu mendorong masuk untuk kreatif di luar usaha dan terutama berkaitan dengan belajar 3 semester di luar Kodi itu nah ini berkaitan dengan KBNI memang ada beberapa langkah yang harus ditempuh salah satunya itu cari yang memiliki Nobel Purpose yang sama dan memiliki passion dan expertise yang saling melengkapi itu yang terpenting sudah itu ada program wawancara nah wawancara ini yang perlu dipahami tadi sudah disampaikan sama Pak Nisbah itu memperoleh informasi yang real tentang customer sehingga betul-betul program itu sesuai dengan kebutuhan customer nah itu ada berapa hal nah yang perlu dikatat ini adalah tangal-tangal penting nah ini tangal penting ini yang yang memang harus dipahami oleh terutama ini para pimpinan di fakultas ini Bapak WD-WD 3 ini supaya itu bisa disosialisasikan sehingga mahasiswa bisa segera di apanya menyusun dan lagi ini kan ada sistem seleksi nanti kalau lebih dari 10 proposal yang masuk nah kita akan mengadakan seleksi nanti tim seleksi kita sudah memiliki salah satunya ini beliau Pak Ido Bagus Putumardana nanti beliau akan memberikan bagaimana tip-tip itu sudah itu ada lagi satu ini Bapak Wayang Karyase itu nanti kami akan mohon bantuan untuk bisa menseleksi nah ini mohon dicermati supaya nanti mahasiswa bisa banyak yang menyusun proposal sesuai dengan target waktu yang sudah ditetapkan nah itulah beberapa hal poin-poin yang perlu dicermati selanjutnya kita mulai dengan sesi diskusi nah kepada Bapak Ibu dan ada ada mahasiswa yang hadir pada sosialisasi ini kami persilakan ada waktu sekitar lagi 20 menit untuk kita diskusi kami pertama berikan sesi pertama itu tiga penanya silahkan angkat tangan untuk kalau bertanya nah ini di chatting saya lihat nah belum ada pertanyaan ini di chatting silahkan Bapak Ibu ada mahasiswa kalau ada yang ditanyakan berkaitan dengan penyampian dari Bapak Bisbah di Krianto kami persilakan karena ini sangat penting sekali beliau berkenan hadir itu kita harus betul-betul memanfaatkan pertemuan ini itu hal-hal yang perlu ditanyakan kami persilakan karena beliau yang mengembangkan program ini di Kementikbud kami persilakan kepada Bapak Ibu atau ada adik mahasiswa ada yang ditanyakan karena ini apa namanya modelnya agak beda itu KBMI-nya sekarang berisi manajemen tahun lalu memang sudah kita ngirim sekarang dengan kondisi kampus merdeka ini yang penting karena disana ada di POM itu mengenai mata kuliah yang bisa dikonversi ke program ini itu yang perlu menjadi catatan nanti Bapak Ibu terutama pembimbing sudah itu WD3 sehingga mata kuliah apa yang bisa dikonversi ke program ini yang memang yang paling kelihatan itu kan mata kuliah-mata kuliah berusahaan itu ya sebagai tambahan Pak Pak moderator silakan Pak ini sebuah silakan ya berkaitan dengan berkaitan dengan mata kuliah yang dapat dikonversi Bapak WN3 dan Bapak dan Ibu pimpinan fakultas apakah sudah punya panduan merdeka belajar kampus merdeka yang dilaunching pada tanggal 28 April apakah sudah punya kalau belum punya nanti saya oh sudah ya kalau sudah baik kalau belum sampun belum punya nanti oh sampun baik sampun ini Pak gimana Pak untuk kampus merdeka kita masih sedang menggodok kurkulumnya Pak sehingga belum belum begitu fix hanya masih dalam proses ini yang dikomandani oleh KLPP KLPP M ya dalam nah dalam proses Pak kalau sudah ada Pak dari Bapak contoh misalnya mohon kami dikirimin Pak bahannya itu ini dalam proses masih 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 dalam tahap gini berapa mata kuliah yang boleh di dikonversi dan mata kuliah apa saja baru mengidentifikasi seperti itu sehingga kami membutuhkan bahan juga untuk bisa memasukkan ke dalam mata kuliah mata kuliah apa saja yang mungkin ini sebagai pembandingan saja Pak ya Pak Pak Prof swastel jadi memang saat ini sedang ada sosialisasi di beberapa LLDT online zoom meeting juga berkaitan dengan penerapan kampus merdeka nah termasuk juga tadi apa revisi kurikulum yang di dalamnya itu bisa apa memasukkan beberapa mata kuliah yang bisa diintegrasikan baik itu dengan apa mata kuliah yang ada di program studi maupun lintas maupun dengan aktivitas yang delapan di Permendikbud tiga tahun 2020 nah itu sedang ada sosialisasi memang yang sudah beberapa menerapkan UGM dan IPB yang untuk beberapa contoh memang tapi yang lain juga sedang menggodok jadi memang sedang proses revisi nah titik tekan kita kalau di KDMI ini di kegiatan kemahasiswaan yang pertama itu setiap kegiatan kemahasiswaan harus ada SK-nya SK-nya SK itu menjadi legalitas SK yang ditetapkan oleh pimpinan pegawai tinggi yang kedua ada dosen pendamping dosen pendamping setiap kegiatan kemahasiswaan gak hanya KBMI semua PKM ataupun kegiatan yang lain PHBD ada dosen pendamping terus yang ketiga ketiga prosesnya itu sistematis jadi prosesnya sistematis itu ada mulai penyusunan proposal atau perencanaan ada pelaksanaan eksekusi ada pelaporan ada output terus yang keempat itu ada dokumentasi kegiatan nah ini minimal dari mulai SK dosen pembimbing tahapan sampai kepada dokumentasi dan sebagainya ini pelaporan ini minimal yang nanti menjadi istilahnya dokumen yang bisa dikonversi pada tim yang dibentuk oleh di fakultas maupun di tingkat penggunaan tinggi undiksa mungkin itu dulu sebagai tambahan oke terima kasih pak masukannya memang kalau SK sih biasanya kita sudah ada SK dosen pendamping juga sudah ada tinggal sekarang adalah bagaimana memantau nanti atau menjudge ada tim yang yang dipugas oleh Pak Rektor untuk melakukan penilaian sehingga konversi betul-betul sesuai dengan SKS yang yang diakui ya di dalam perkulum dan saya kira ini bagian dari kegiatan kita sudah sedang berproses pak kami juga apa kalau bapak memiliki satu contoh sebagai pembanding bisa kami minta dan kami kirimi sehingga akan lebih lebih mudahkan lah saya selaku WR3 memasukkan ke WR1 karena tugas kurkulum kan di WR1 saya kira itu pak pak terima kasih jen jen pak ya begitu informasi tambahan yang perlu dicatat oleh bapak ibu khususnya di fakultas selanjutnya kami persilahkan kepada mungkin ada ada mahasiswa ini supaya bisa menginformasikan ke teman-temannya yang minta informasi barangkali sudah ada grup support dari beberapa perguruan tinggi atau dalam reformasional tentang apa namanya suplemen-suplemen yang berkaitan dengan membangkitkan gairah wiralus atau itu di tingkat regulasi pimpinan kemudian kepada pak mesbah apakah kementerian ini suaranya suaranya belum jelas izin pak agung ya ya sudah jelas ya apakah kementerian memiliki pintu pelatihan yang lebih bersifat pelatihan mental wiralusahanya bapak misbah bukan mental dan aplikasinya praktisnya bukan keteoritisnya karena halangan kita di perguruan tinggi negeri adalah merubah mindset dari adik-adik mahasiswa kita yang barangkali mohon maaf orientasi awalnya adalah menjadi pegawai pegawai swasta atau pegawai negeri itu itu terima kasih terima kasih terima kasih ada lagi ini oh ini ada lagi dari putu aditya antara nah ini bapak wd3 pip ini silahkan pak aditya oke terima kasih pak lanang pak lanang atas kesempatannya yang saya hormati bapak wakil tersua tiga bapak pimpinan kabiro ini apa kabiro dan juga wakil dekan tiga di seluruh fakultas dan para narasumber bapak misbah ya selamat datang bapak di online kami mudah-mudahan sangat bermakna bagi seluruh peserta pertanyaan saya terkait minta bocoran mungkin atau konsep menyambung dari apa yang disampaikan oleh bapak wr3 pelaksanaan pelaksanaan kewirausahaan seperti ini dan juga materi yang disampaikan oleh bapak misbah tadi nanti bisa dilihat dikonversi di mata kuliah sehingga pengakuannya bisa dilakukan nah ini pun kewirausahaan ini kan bagian dari konsep kampus merdeka nanti dan saya sangat apresiate bahwa untuk memajukan bangsa ini memang di tahun 2045 seperti kata Pak misbah tadi pendapatan perkapita penduduk itu harus berbeda jauh dari sekarang agar kita bisa jadi jawara-jawara dunia di dunia gitu nah maka dari itu mohon tips atau konsep nanti ketika mahasiswa melakukan kewirausahaan ini misalnya proposal sudah ada dan syukur bisa menang nanti di KBMI ini dan akhirnya bisa diimplementasikan kira-kira kalau di konversi atau di diakui di perkuliahannya di kurikulumnya bagaimana itu kira-kira seperti apa contohnya karena masih banyak karena kemarin kami sempat menyusun konsep itu masih dalam perjalanan dan perlu banyak pencerahan gitu mohon Pak Misbah memberikan pencerahan ini mumpung yang beliau hadir di tengah-tengah kita semua ya terima kasih ya terima kasih ya terima kasih Pak Putu Aditya ya cukup lagi dua saja ini silahkan Pak Misbah untuk memberikan yang apanya yang pertama dari Pak Wayan Muli Arte ini pembimbing UKM yang kedua dari Putu Aditya Antara WD3 VIP silahkan Pak Misbah baik Pak WD3 VIP maupun dengan Pak Putu Aditya Antara Bapak dan Ibu semua yang pertama untuk pelatihan pelatihan mental wira usaha bulan Mei kita sudah mengadakan workshop tujuh sesi tujuh sesi mungkin waktu itu ada yang ikut atau mungkin ada yang belum nanti kalau ada info-info saya coba japri saya sebetulnya sering dengan Prof WR3 Prof Wayan Suastre itu suka komunikasi saya saya senang sekali dengan beliau itu kaitan dengan workshop nah nanti di bulan Juli itu juga direncanakan Juli atau Agustus ada kaitannya dengan pelatihan dan pendampingan ini kaitannya juga untuk penguatan proses ya penguatan proses yang ada nah itu yang menjadi hal yang sangat penting untuk bisa kita lakukan ke 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 dalam bisnis yang sedang dijalankan nah terus yang kedua Pak Putu Pak Putu Aditya Antahe itu bertanya bagaimana Pak untuk mengkonversinya nah memang di kita Pak ini sedang proses panduan sudah keluar panduan sudah keluar pedoman sudah keluar namun sedang proses beberapa kampus uji coba ada UGM ada IPB sedang uji coba simpelnya Pak kalau baca di panduan itu ada yang mata kuliah itu bisa pas benar 100% itu bisa langsung dikonversi jadi proses KBMI ini cocok gak dengan misalnya mata kuliah kewirausahaan atau dasar kalau cocok 100% dia bisa dikonversi kalau cocok nah ada juga yang hanya setengah yang bisa dikonversi nah setengah itu artinya ada bab-bab tertentu misalnya presentasi bisnis misalnya keuangan misalnya etika bisnis atau apa yang dia bisa include di dalam proses ini berarti yang tadinya 14 atau 16 sudah sekali pertemuan mungkin 4 pertemuan sudah dianggap prakteknya di usahanya jadi tinggal hanya menyisakan sisanya berapa pertemuan lagi apakah 8 apakah 10 apakah 7 nah ada yang juga model begitu Pak ada yang ada yang modelnya blended kenapa ada yang modelnya blended menyusun kurikulumnya disamakan persis samakan persis dengan kegiatan-kegiatan di kampus kan kegiatan di kampus gak hanya PMW kan banyak kegiatan lainnya kan banyak kegiatan lainnya termasuk juga pengembangan PHPPD tadi ada proyek desa dan sebagainya kaitan dengan mata kuliah tertentu nah jadi ada tiga model begitu Pak ada model yang mata kuliahnya bisa semuanya dikonversi plug and fly satu mata kuliah itu related dengan kegiatan KBNI ada juga yang part part itu misalnya ada 4 bab yang sesuai mungkin ada 8 bab lagi yang belum nah yang 4 bab itu tidak dilaksanakan karena sudah diimplementasikan nah ada juga yang tadi dari awal disusun sama-sama nah ada tiga model ini nah ini sedang dikembangkan Pak jadi kalau nanya best practice-nya masih berjalan masih berjalan jadi belum belum ada yang ajak semuanya Pak Putu ya Pak Aditya ya jadi ini sedang proses tapi minimal ada tiga pendekatan tadi yang bisa dijadikan sesuatu dari dasar mungkin itu dulu ya Pak Aditya ya dan kami kalau sudah punya panduannya itu bisa membuat model yang disepakati oleh senat senatnya Uniksa Pak jadi model konversi mata kuliah yang sudah diujikan di senat akademik maupun di senat universitas nanti bisa jadi keputusan Pak keputusan untuk bagaimana mengkonversi dan sebagainya tentunya pasti ada indikator Pak tentunya pasti ada tim yang memperifikasi dan sebagainya itu terima kasih Pak Aditya Pak Pak Misbah Pak Misbah ini lagi satu pertanyaannya berkaitan dengan pelatihan mental ini atau aplikasi atau praktis ada enggak itu ini pertanyaan dari Pak Wayan Muli Arte ini khusus Pak Wayan Pak Wayan tadi kami sampaikan kalau kaitannya dengan dengan workshop sudah kita lakukan kalau untuk pelatihan di bulan Juli dan Agustus Pak itu kaitan dengan pelatihan dan pendampingan pelatihan dan pendampingan itu lebih kepada how to guide mengguide proses biasanya kan dalam proses itu ada tiga masalah biasanya yang pertama masalah kaitannya dengan sales penjualan yang kedua kaitannya dengan keuangan keuangan yang ketiga kaitannya dengan marketing nah tiga hal ini yang menjadi penekanan kalau mental Pak mental dalam konteks jiwa wira usaha itu memang sebetulnya blended dengan pelatihan-pelatihan yang kita lakukan itu Pak ya ya silahkan Pak Wayan berharap ada support group seandainya itu walaupun yang sudah berhasil atau yang sedang berproses sehingga adik-adik masuco yang baru itu terupdate gininya motivasi keinginan untuk berwira usaha karena kita tahu memang di Indonesia masih bawah 5% ya pengusaha kita sehingga ini peluang memang peluang yang besar tetapi memang mental kita yang agak lemah untuk berwira usaha terima kasih Pak baik Pak baik Pak jadi nanti atas masukan-masukan ini Pak bisa juga kita sampaikan ke pusat prestasi nasional untuk nanti bisa juga membuat workshop-workshop kaitan dengan mahasiswa baru atau kaitannya dengan startup-startup baru setuju Pak setuju nanti coba kita ini kalau di Belmau sudah jalan nanti coba kita komunikasikan dengan pusat prestasi Pak terima kasih Pak ya ya sekian tadi sudah disampaikan kurun diskusinya dan cukup karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11.39 ini lebih 10 menit untuk sesi pertama kita selesaikan kita beri aplos dulu kepada Bapak Misbah Misbah Fikrianto silakan Bapak Ibu ya terima kasih Pak Misbah terima kasih Bapak ya semoga ya semoga semoga tidak bosan ini nanti lain waktu kita akan undang lagi Bapak untuk bisa memberikan pencerahan-pencerahan berkaitan dengan program kewirausahaan ya setiap Bapak bisa dah lap dulu Pak selanjutnya kita sampai ketemu nanti di kegiatan yang lain selanjutnya kita mulai ke sesi yang kedua ini nah ini yang juga penting yang akan disampaikan oleh Bapak Doktor Ide Bagus Putu Mardane MSI nah secara umum tadi sudah disampaikan beliau dosen fisika pendidikan fisika di fakultas MIPA nah beliau dosen senior kolongan 4C sudah beliau beliau memang menjadi reviewer pusat nah ini yang sangat penting sudah itu beliau juga reviewer PMW kita mohon bantuan setiap seleksi PMW beliau lah sebagai reviewernya sehingga beliau sangat berpengalaman berkaitan dengan IBAH-IBAH atau program-program kerausahaan baik tadi yang saya pekan berkaitan dengan KBMI PKPM sudah itu PMW sehingga beliau sangat tepat untuk memberikan materi saat ini nah selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ide Bagus Putu Mardane MSI untuk menyampaikan materinya berkaitan dengan BIP dalam penyusunan proposal KBMI 2020 saya persilahkan Pak Ide Bagus terima kasih Pak Agung yang tes suara ampun masuk ya ampun ampun presentasinya juga bisa dilihat teman-teman sudah mengatur semua saya tolong di yang mengawit yang mengatakan pengajari umat Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam dan salam hormoni yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan struktural maupun non-struktural di Undiksa kemudian pimpinan fungsionalis kemasiswaan yang tidak kalah penting adalah Bapak Ibu dosen calon pendamping KBMI beserta semua mahasiswa yang yang sempatan hadir pada sempatan kali ini karena ini adalah kesempatan Mas Pegiadarik untuk bisa mengembangkan diri secara umum tadi sosialisasi sebenarnya sudah disenggan lugas disamping oleh Pak Misbah karena beliau yang mengawali tetapi dalam sesi ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah saya dapatkan memperoleh membimbing KBMI dan saya akan berbagi tip dengan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa bagaimana membimbing mahasiswa selain itu siapa yang harus dikerjakan mahasiswa ini penting karena beberapa kegagalan mahasiswa dalam memenangkan satu hibah itu banyak dipengaruhi hal-hal yang sangat trivial sangat sederhana ini ini adalah latar belakang yang disampaikan tadi cuman yang nampaknya yang belum tersampaikan oleh Pak Misbah jadi jumlah wiraswa kita di Indonesia sangat sedikit sangat sedikit sangat antagonis dengan aset penelitian bahwa minat mereka bersalah sangat tinggi tetapi jumlah wiraswanya yang kecil ini memang suatu ketimpangan dasar-dasar-dasar-land yang memang perlu serius di tangan perguruan tinggi karena tulang punggung kita secara ekonomi ini kan ada di generasi muda khususnya generasi muda akademik yang quote-unquote ada di punggung mahasiswa ini saya kutip ide beliau sendiri Pak Misbah Krianto jadi kewiraan soalnya itu menurut definisi beliau itu adalah masalah bagaimana mengejauh antakan ide kreatif inovasi dalam sebuah komoditas yang sellable sehingga pengalaman-pengalaman itu bisa membangun nanti secara blended antara soft skill dan hard skill mahasiswa Bapak Ibu dan adik-adik semua yang nampaknya perlu mendapat penegasan disini bahwa kewiraan soalnya itu bukan genetik kompetensi selama ini yang selalu kita jadi obstacle dalam membangun kewiraan soal soal termasuk mindset tadi yang disampaikan oleh Pak WM Mulyarta kita selalu diadakan pada sebuah digium bahwa kewiraan soal itu adalah genetik jadi warisan jadi keturunan padahal dalam studi-studi terbaru kewiraan soal itu merupakan sebuah konstruktif kompetensi jadi kita bisa bangun kembangkan lewat edukasi entah nanti edukasi itu formal maupun informal ini yang perlu dikanamkan kepada kedirian kita selaku dosen demikian juga kedirian mahasiswa jadi hilangkan mindset berpikir bahwa kewiraan soal itu adalah aspek yang berkaitan dengan warisan genetik nah sehingga penciri dari kewirausaha itu agak terbedakan sekarang Bapak Ibu sekalian jadi dibandingkan dengan kementing yang lain karena seorang wirasawan seorang mahasiswa yang memang punya mindset berpikir kewirausaha itu dia sangat liar liar dalam pengertian dia juga seorang yang mampu memberikan novelty kebaharuan kemudian dia bersifat simpati ampaktis hingga melahirkan charity nah perpaduan dari ini adalah wirasaha sehingga tuntutan yang sangat mendasar dari KBM adalah noble purpose noble purpose itu maksudnya kebermanfaat dari kreativitas inovatif yang di mahasiswa untuk menghasilkan sebuah komunitas yang bermanfaat bagi customer termasuk sebagai self-revenue dari masiswa itu sendiri ini sebenarnya dari hulu dari sebuah pendidikan kita kalau saya boleh analogikan apa yang saya sampaikan tadi sementara ini kurikulum yang kita laksanakan selalu fokus pada body knowledge yang indikatornya adalah IP ini tutup kurikulum kita yang sangat klasik padahal sebenarnya berkembang kurikulum kompetensi seorang dalam semua sistem pendidikan setiap masa harus menguasih kompetensi sehingga dia terukur dari inggator seberapa gampu dia mengejauh antahkan keilmuan body knowledge bisa menjadi sebuah produk kreatif inovatif dalam bentuk jasa atau barang nah kemudian tahapan berikutnya bagaimana seorang mahasiswa dalam proses pendidikan art skills of skill ini mampu mengakitasi sumber-sumber revenue dari luar berdasarkan fondasi dari body knowledge dan teknologinya sehingga adik-adik kita bisa menghasilkan rupiah ini mukbangkan rangkuman dari bagaimana seorang belajar sistem pendidikan yang berlanaskan pada pakam-pakam entrepreneurship yang selama ini kita selalu berasumsi bahwa kewiraan selatan hanya bergelut pada aspek finansial saja nah dalam bahasa keseharian saya sebenarnya universitas pendidikan desa sudah mampu menjawatkan ini dalam aspek body knowledge kita tentu sepakat dengan bapak-ibu sekalian bahwa mahasiswa kita dalam output lulusan mahasiswa kita itu harus IP-nya dari 3,0 ini sudah sepakat nah kemudian yang lain dari beberapa forum kompetisi hibah dan lainnya beberapa mahasiswa kita sudah menunjukkan nunjuk kerjanya dengan menampu men-display produk teknologi dari apa namanya ide kreatif inovatif dari konten ilmu yang dipelajari cuman permasalahannya perlu kita lakukan pimpin yang mendalam sehingga nanti ada adik-adik mahasiswa bisa mengagitasi usahanya yang bisa menghasilkan gender revenue tadi ini sudah dipetakan cuman ada beberapa bagian yang hilang yang menjadi pertanyaan dari bapak muli harte tadi bapak adi juga termasuk bapak sukar te nah pada bagian ini jadi nah kelihatan bapak ibu jadi ada pkmk ada pmw ada ada aktivitas aktivitas usaha mandiri mahasiswa tidak kelihatan disini karena itu dianggap sebagai free entrepreneurship sebelum mereka memasukkan ke ruang program keusahaan kampus merdeka yang dikemana yang di di apa dikelola kemendikbud jadi tempatnya di luar sini bapak ibu pkmk jadi pkmk jadi pkmk itu nanti tadi sudah disampaikan dia keunikan produk jasa kemudian pmw bagaimana dia bisa mampu menjual nah kemudian program kewirausuhan kampus merdeka yang dicanakan ini ini memang harus di respons sangat baik karena apa karena program ini begitu di kbmi ini adalah proses penguatan dan pendamping yang didapat oleh mahasiswa untuk mampu dan nanti mengelola dana itu maks 20 juta nanti kalau mahasiswa bisa mengagitasi dalam idealis mengembang proposal bisnis sebenarnya dari 20 juta itu mahasiswa misalkan bisa menggandeng mitra entah dia INKN apapun INKS 5 juta nanti mahasiswa itu maksipun mengelola dana 25 juta nah kemudian dari 25 juta itu idealnya omsetnya itu adalah tinggal kita menambahkan setengah dari itu itu akan dilakukan tata kelolaan di kbmi dengan pendamping yang ketat nah dari program ini juga bapak ibu di bawah koordinasi bapak wr3 nanti bapak dan wd3 di program pendamping itu nanti ada recruitment reviewer sekaligus pendamping pemenang kbmi seluruh Indonesia nah ini akan kita dilatih via online seperti workshop kalau mahasiswa akan memenangkan hibah kbmi adik-adik kita di workshop selama 3 hari dan saya ikut disana kemudian untuk dosen dan wd terkait dengan kemahasiswa ini ada pelatihan untuk penampingan dan ritmu dalam program penampingan wira usaha masjid Indonesia ini dilaksanakan bulan judi sudah mudah akan beberapa beberapa dari kita di pick up diangkat jadi oke bisa kita kemajuan perasaan Indonesia nah kemudian akumulasi dari berikutnya maburah bapak ibu pak lanang pak lanang suaranya suaranya bisa masuk pak suaranya masuk pak masuk suaranya bisa masuk suaranya tadi ada internet teman-teman bisa masuk suaranya bisa masuk yang bisa lanjutkan pak silahkan silahkan pak silahkan silahkan pak bagus ini tayangnya ampun kelihatan malah belum ini problem internet koneksi yang problem ini Tiana bapak ibu belum durung durung belum belum masuk ini home dia terganggu ini sudah 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 yang lanjut bapak ibu kalau nanti salah satu dari adik-adik kita bisa spin up dalam pusaran program perawasan ini nanti mudah-mudahan tahun ini kita memiliki startup setelah nanti bisa menangkan asmi ini karena asmi ini adalah tadi sudah disampaikan speed up usaha dari mahasiswa baik bapak ibu ini saya tidak sampaikan ini sudah ada di panduan tujuan ini juga sudah disampaikan oleh pak misbah tadi nah ini yang paling penting saya ingatkan bapak WR3 bapak WD3 dan jajaran pegawai pendukungnya kesuliran mahasiswa sering berada di sini karena kesalahan triknya sering kita lakukan di sini mudah-mudahan kita masih sudah mendapatkan sudah punya dari SIM untuk bisa koneksi ke PKI ini jadi operator perbuatan tinggi kemudian dari awal memang kita sudah meminta mahasiswa mudah-mudahan mahasiswa sudah menyiapkan judul usahanya diposting lebih awal judulnya sehingga nanti proses perbaikan bisa dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri pengalaman saya membimbing mahasiswa sering mahasiswa itu fokus di proposal dulu begitu H-1 baru memikirkan upload sering revisi-revisi yang dilakukan mahasiswa itu tidak bisa dilakukan bisa lebih awal untuk bisa mendeteksi kesalahan-kesalahan baik kesalahan administrasi maupun kesalahan-kesalahan substansi sebelum nanti Pak WR tidak memvalidasi benar-benar ini sudah dikerjakan oleh Pak Bakri dan tawan-tawan di kemasiswa ini sudah disampaikan nah ini tipnya Bapak Ibu saya bisa menemani Bapak Ibu untuk pemantik diskusi sebenarnya bagaimana kita bisa mengantarkan mahasiswa untuk bisa memenang KBMI intinya itu baik kebijak polisi tadi sudah disampaikan pertama tip yang pertama Bapak Ibu mahasiswa dan pemimbing mohon dengan cermat mempelajari panduan dengan cermat dan menerjemahkan panduan secara teknis kepada rubrik-rubrik penilaian saya ulangi jadi tip yang pertama pembimbing dan mahasiswa mencermati panduan dengan baik kemudian melihat aspek-aspek yang eksplisit ada dan implisit dituntut kemudian Bapak sinkronisasi dengan rubrik penilaian sehingga mahasiswa maupun dosen itu bisa mengisi aspek-aspek proposal yang memang diinginkan oleh reviewer nanti yang mengambil keputus ini di dana itu tidak itu dari reviewer sedangkan Bapak misbah dan kawan-kawan disana hanya menyediakan dananya dan tentu sesuai dengan pemerintahan nasional yang pertama Bapak Ibu sekalian ada mahasiswa substansi program KBMI itu ini yang pertama pengusul dan merek usaha nama merek dan perusahaan Anda nah harapan saya tipsnya buat merek usaha itu yang unik dan disana secara implisit terbaca bahwa usaha itu akan bisa scalable sebenarnya usaha yang unik ini mahasiswa itu sudah mendapatkan modal pengalaman di kegiatan PKMK dan PMW atau tenan dari unit bisnis UNISA atau tenan dari program kewirausahaan di fakultas karena tahun ini juga fakultas MIPA mengelola sebuah hibah dari pusat kewirausahaan juga Bapak namanya program apa itu ya program Sciencepreneurship FNIPA UNISA kita juga melakukan hal yang sama tahapan-tahapan pembinaan kewirausahaan seperti ini dia unik kenapa unik kenapa scalable disini akan dilihat juga potensinya ini akan bisa di start up atau tidak karena dalam perspektif teori bisnis maupun dari penyanang dana akan melihat potensi ini Bapak Ibu kalau dia hanya unik tapi tidak scalable kita tidak akan bisa mahasiswa start up nanti kita akan lihat Bapak Ibu ke depan kemudian sejak kapan bisnis mulai berjalan mestinya modalitas PKMK PMW maupun unit bisnis yang ada di uniksa itu sudah bisa bercerita bahwa mahasiswa kita tidak datang ke BMI dengan kepala kosong dengan usaha bisnis yang kosong sudah ada jejarkan upload usaha dari mahasiswa kita yang di PMW kemudian di PKMK maupun di tenan yang lain nah kalaupun nanti mahasiswa tidak ada nah kita maksudnya mahasiswa itu kalau memang benar-benar memiliki usaha nah ini bisa di create Pak ya secara legal untuk bisa berpartisasi dalam program PKM ini tetapi kalau memang mahasiswa itu memang betul-betul seru blank intrapreneur Pak mohon maaf dulu seperti katanya Pak Pak Adit dan Pak Mulia itu main share kita galang dulu mencari pengalaman di PKMK dan PMW baru di KBMI karena KBMI ini prestisenya nasional dengan peruntukan memeningkarkan kualitas manajemen usaha sudah kapan personal business tip saya Bapak Ibu tip saya untuk personal business ini biasanya dipandu tidak kelihatan tapi di proses reviewer itu akan diteteksi apakah topik usaha ini feasible feasible desirable dilaksanakan saran saya Bapak Ibu nanti kalau membimbing satu topik kegiatan bisnis manajemen masa Indonesia ini personal dari struktur keangkotaan itu satu berlatar belakang konten keilmuan dari masing pakotas program studi sesuai dengan produk komunitas kirausahanya kemudian saya sarankan juga rekrut mahasiswa IT Pak manajemen informatika atau sistem informasi karena disana ada sumber daya yang nanti mampu ngomong usaha itu ke startup menuju ke digital marketing satu lagi yang paling penting ini adalah maswa ekonomi pak saya ada mahasiswa ini bisa gabung di undiksa hilangkan ego sektoral demi undiksa untuk bisa memenang KBMI karena nanti maswa yang punya background ekonomi ini itu akan mengerti benar mengerti benar aspek ekonomi dari sebuah usaha mengerti benar jadi ada garansi kompetensi yang akan mendampingi usaha mahasiswa ini usahanya minimal bisa diceritakan 6 bulan seperti itu tahun pengalaman tahun kemarin 2017 2 KBMI itu sebenarnya dia sudah melakukan usaha itu tapi demi memenuhi cumputan proposal agar kita bisa menang kita create pak create itu artinya apa kita buat narasi deskriptif tentang usaha kita nah ini dalam batas waktu dikasih 6 bulan 1 tahun minimal disini secara implicit nanti pada data pengusul ini tergambarkan bapak bahwa mahasiswa itu bisa mengelola omset usaha 1 per 4 dari hibah KBMI ini kalau KBMI itu maksimum didanai 20 juta 20 juta dana maksimum yang bisa didampung tip kita pada paparan disini 6 bulan 1 tahun ini kita terjemahkan sebagai omset produksi pemasaran kita 1 per 4 dari 20 juta itu sekitar 5 jutaan Bapak Ibu nah itu tip-tip agar bisa nanti mengagitasi reviewer mengantarkan tangannya untuk memutuskan penilaian itu di sisi kanan jadi 1, 2, 3 5, 6, 7 yang kedua Nobel Purpose ini yang sangat penting walaupun pada bobot penilaian itu hanya 10% tetapi ini adalah pintu pemicu apakah seorang reviewer itu tertarik dengan usulan usaha nah satu kata kunci dalam Nobel Purpose ini bahwa usaha yang kita lakukan itu berbasis masalah jadi masalah itu adalah ketimpangan dari dasar 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 di masyarakat jadi KBI ini sebenarnya merupakan holistik holistik dari holistik dari carite novelty carite itu artinya apa berbasis simpati empati kepada masyarakat untuk mempercangkan masalahnya novelty itu apa kebaharuan atau iptex solusi yang kita sampaikan dari sebuah komunitas nah kemudian pada Nobel Purpose ada kemerhatian bersama jadi disini ada return return atau profit yang kita dapatkan untuk mengembangkan usaha kita menjadi sebuah siklus Nobel Purpose jadi hal mulia hal mulia ini harus berbasis pada simpati empati ada novelty apa pemicunya berangkat dari asal riset atau berangkat dari sebuah program pengabdian carite di masyarakat itu dimunculkan disini sehingga nanti adik-adik mahasiswa mampu memotret situasi peluang dari permesualan masalah di mind dan ketersediaan barang di pasar itu memantik munculnya pemikiran untuk melaksikan peluang usaha sehingga tadi benar Bapak Misbah menyampaikan bahwa KBMI itu sangat menuntut data memang info by research untuk memang melihat portret noble purpose dari komunitas usaha yang akan ditampilkan ini harus jelas Bapak Ibu sehingga nanti dalam proposal Bapak Ibu pemimpin ada di mahasiswa disana tidak ada kata-kata yang masih kata-kata yang masih apa namanya akan melakukan apa namanya kelayakan produk kelayakan pasar dan di noble purpose sudah disana dari hasil studi kelayakan produk studi kelayakan pasar dan studi kelayakan feasibility kemudian viabilisibility dan desirable sudah masuk dituangkan dalam noble purpose ini sehingga secara stratifikasi ini masalahnya peluangnya apa komunitasnya apa kemudian target pasar kita ini harus jelas kemudian omset dari kemampuan kita mengagitasi pasar disini sebenarnya kunci mengantarkan repair itu untuk melanjutkan proposal karena di noble purpose ini akan kelihatan satu uniknya dua skillable kalau dia barangnya komunitasnya unik dia akan jadi komunitas bintang pasar tapi kalau dia skillable dia akan melewati segmen pasar yang bebas ruang dan waktu yang istilahnya kita istilahkan dengan startup pengalaman saya menge-review gini anak buahnya Pak Lanang di PMU maupun di PKMK beberapa mahasiswa itu memiliki produk intelektual baik jasa barang sudah mampu berpotensi skillable seperti platform-platform yang disediakan oleh ada di mahasiswa di PTI di FTK kemudian di aspek yang lain di MIPA di ekonomi dan di fakultas yang lain saya lihat Nobel Purpose usaha itu masih ada di kewadan satu dan dua apa itu kewadan satu dan dua non-skillable dan tidak unik ada perujak ada penoloh dan seterusnya nah ini perlu mendapat perhatian kita bersama adik-adik mahasiswa maupun dosen nah kemudian informasi produk ini sudah kalau dari rasional rasional argumentatif dari Nobel Purpose dari sebuah usaha sudah mampu dipaparkan dengan menarik jadi ada the science and the solen ada peluang untuk disini dengan komunitas usaha nah disini kita akan fokus pada di bab berikutnya ini bagian berikutnya informasi produk nah informasi produk jasa produk jasa usaha itu harus unik sebenarnya karena unik ini itu akan membuat apa barang kita jadi bintang pasar dengan kompetitor yang sangat rendah dan kemudian keunggulan komporatif diselihat dari sisi produknya bisa menyelesaikan masalah kemudian dilihat dari aspek packagingnya kemasan kemudian dilihat dari sisi brandingnya kemudian dilihat dari sistem deliveringnya nah ini harus dipaparkan karena bobot ini 20 jadi tidak hanya berpikir produk saja produk packaging branding delivery nah kemudian mahasiswa juga harus media melihat kalau komunitas di KBM ini tampil dalam segmen pasar lihat kalau dia unik pasti kompetitornya renah kompetitornya renah atau perlu tersosialisasi lebih baik karena ada beberapa ide inovatif kreatif dosen mahasiswa di MIPA ini ada temuan-temuan yang memang novelty-nya tinggi tetapi agak sulit ini juga di pasar karena perlu disosialisasi baik dalam masalah harga maupun pengemasannya kemudian dalam informasi produk ini juga kita harus mampu meyakinkan reviewer bahwa komunitas kita memang diinginkan dan kita mampu melakukan mudah melakukan dalam hal pemasaran memproduksi sehingga nanti dalam narasi-narasi di informasi produknya tidak ada lagi bahasa bagaimana cara membuat produk bagaimana cara memasakkan produk sudah tidak ada bahasa-bahasa segitu lagi bahasa itu sudah di Nobel purposes dimasukkan jadi disini sudah final sudah clear jelas produknya baik produk maupun baik pemasaran sasaran pelanggan ini bagaimana kita mengelola customer ini sangat penting menjadi penekanan dari Pak Misbah tadi karena KBMB memang dana yang diberikan untuk membantu mahasiswa kenapa Bapak Ibu sekalian ada di mahasiswa data statistik di pusat data statistik di pusat dari dana yang digelontor lewat PKMK maupun PMW hanya segelintir yang bisa start up sampai 1-2% ya hasil di Anoxys terhadap temuan ini ternyata yura usaha yura usaha baru yang berbasis di perguruan tinggi itu disini yang kurang memperhatikan aspek customer jadi produk maupun cara state of the art usaha itu masih ada pada perspektif dari pelaksananya yang yang abai terhadap customer sehingga ini yang perlu mendapat perhatian serius dari adik-adik mahasiswa karena selama saya dipercaya oleh Pak Lanang ini mereview aspek ini semindah selalu saja karena adik-adik mahasiswa kita itu asik dengan dirinya sendiri tentang kehebatan produknya dan seterusnya sementara ini tidak didukung data imprik acceptable dari komunitas itu baik-baik produk maupun baik keinginan dari customer sehingga dari apa namanya studi kelayakan studi kelayakan customer jadi mahasiswa kita sudah memiliki estimasi target pasar jadi dari pengalaman bimbing mahasiswa di PMW KMK kalau misalnya kita asumsikan mempergunakan target marketing di kampus di kampus sekitar 12 ribu komunitas customer ada dengan produk misalkan apa gitu kita kalau asumsikan 10% dari customer itu membeli produk kita nah perhitungan-perhitungan parameter bisnis dari sebuah usaha sudah bisa kita lakukan kemudian kita bagaimana bisa mengelola gain dan pain dari customer gain itu adalah kebermanfaatan nanti yang muncul dari interaksi jual-beli pain itu adalah complain dan demand dari customer terhadap produk kita sehingga kita tetap bisa enjit dengan customer enjit antara komunitas usaha kita dengan customer yang akan membeli usaha kita macam-macam caranya ini nah ini state of the art gain penanganan pengelolaan gain and fear customer ini harus juga disampaikan di sini bisa misalkan pada saat dia pada pertarungan pertama bisnis bisa memberi apa misalkan potongan harga beli satu dapat dua dan seterusnya segala macam kemudian ditindak lanjut berikutnya sampai nanti komunitas itu sudah sebagai kebutuhan dari customer bukan keinginan kalau customer sudah sampai pada kebutuhan dari sebuah komunitas berarti kita akan sudah bisa engine dengan customer kemudian juga sasaran pelanggan ini juga untuk mempertahankan dari customer kita perlu kita secara annually secara sistematik melakukan testimoni terhadap customer kita ini harus muncul di proposal bagaimana melakukannya dan siapa seterusnya jadi penanganan penanganan pain and gain customer kemudian berikutnya di aspek nomor 5 tips saya ini berkaitan dengan aspek-aspek ini sudah ada di panduan strategi pemasaran adik-adik yang atau bapak ibu ini ada marketing strategi ini macam-macam ada adik-adik yang yang secara trivial sederhana saya bisa sampaikan di forum ini untuk bapak ibu pimpinan pesan penamping dan biasanya diproposor baik di KMK PMW maupun di KBMI selalu hanya dua dilihat hanya dua jadi strategi pemasaran bisa online offline itu saja ceritanya padahal adik-adik mana komoditas yang bisa online mana komoditas yang bisa offline yang layak atau mana yang blended ini disampaikan dengan baik kalau memang komoditas dan target pasar itu memungkinkan kita naik kuadran dari kuadran dari kuadran 3 dan 4 bisa masuk bisa saran dari Pak Misbah tadi harus diakomodir karena KBMI ini adalah embryonnya startup sehingga bapak ibu dan adik-adik mahasiswa tolong fokusing untuk komunitas yang unik dan scalable scalable itu artinya bisa diproduksi masal secara online bisa dipasarkan secara online ini harus dipikirkan agar bisa menang di KBMI ini tidak lagi kita berpikir usaha bisnis itu di kuadran 1 2 di kuadran 1 itu dia tidak unik dan tidak scalable timpat santok kemudian dia unik tapi scalable ini beberapa yang lain misalkan laundry segala macam ini masuk di sekwadran bawah kemudian kita naik ke atas itu dia tidak unik tapi scalable banyak sekarang ini yang franchise ada yang ikut franchise ada KFC JFC itu adalah bisnis di kuadran 3 haram kita karena kita berbasis di akademi kita memiliki usaha di kuadran 4 unik dan scalable di MIPA ini ada Pak Karyasa ini unik dan scalable ini yang perlu diperhatikan jadi strategi pemasaran bisa konvensional bisa digital marketing atau blended kemudian kalau dia konvensional marketplace yang ini tempatnya dimana ada pertimbangan bisnis untuk menempatkan sebuah tempat usaha demikian juga pertimbangan bisnis kalau kita memposting marketplace di dunia maya ini perlu pengetahuan khusus kadangkali ada adik yang punya kompetensi keangkotaan usaha dari TI dan manajemen informatika mengerti benar bagaimana kaya dengan bisnis di online ilmu saya masih kurang senang dan perlu belajar sehingga adik-adik ada apa namanya academic standing dari state of the art pemasaran state of the art pemasaran caranya saya ini karena dananya cuma 20 juta ini kita mungkin hanya bisa bermain dari blended antara pemasaran konvensional dan pemasaran online sumber daya di awal sudah saya sampaikan keberlangsung sebuah usaha main behind the gun ya saran saya adik dan bapak ibu dosen tolong dikini mahasiswanya kalian masing-masing tim kalau dia 3-5 komposisi ideal dari sebuah KBMI yang bisa meyakinkan reviewer satu mahasiswa dari dua mahasiswa dari konten sesuai dengan basic kipteknya jadi dua kalau dia dari pakulasi PAPA dua dari MIPA kemudian satu lagi saya sarankan dari bahasa Inggris atau bahasa Jepang kemudian yang ketiga dari background ekonomi yang keempat dari IT sehingga semua aspek yang dibutuhkan startup di KBMI itu terpenuhi bukan ini wajib Pak tapi ini saran karena begitu reviewer melihat kapar saja walaupun di KBMI ini belum dijadikan filter siapa tahu besok nanti kalau proposal KBMI banyak di Indonesia pasti nanti reviewer itu akan membuat penyamaan persepsi Pak kalau reviewer sampai ratusan ribu itu akan dijadikan penalti struktur tim seperti di pengabdian maupun penelitian yang saya lakukan misalkan IBK IBIC kalau tidak ada dosen di sana berlatan belakang ekonomi langsung proposal digugurkan hal yang sama mungkin bisa terjadi di KBMI ini sehingga teman-teman dosen dan adik-adik masih satu mohon diperhatikan benar ini komposisi tim pengusul untuk menghindari penalti administrasi penalti administrasi kemudian dari struktur angkatan sebisa mungkin karena juga ini PKM ini juga diperuntukkan proses pembelajaran variasi level semester mahasiswa juga divariasikan tentu yang penggawanya itu misalnya semester yang paling tinggi semester yang paling tinggi semester 6 atau semester 4 sekarang nah tanggung jawab masing-masing tim maina sesuai dengan background ini jelas ini kata keberhasilan sesuai dengan tugas-tugasnya kemudian peralatan dibutuhkan nah ini bisa mengakuisisi beberapa peralatan yang ada yang mendukung baik dari punya sendiri atau nanti di kampus atau di mitra nah khusus di sumber daya ini adik-adik ada strong value apa namanya nilai tamah kalau kita punya mitra kalau sekarang adik-adik dari embryo usahanya sekarang belum punya mitra terutama adik-adik yang usahanya di kuliner usahakan mitra itu beberapa perusahaan minum jadi saya siap mengantar adik-adik di tebotol ini saya punya memang MOU dengan tebotolnya mitra ini penting disampaikan akan lebih kuat lagi kalau mitra ini bisa ditampilkan daripada lampiran itu surat pernyataan kerjasama yang bisa membantu inkain dengan inkes jadi karena setiap mitra khususnya mitra usaha yang bisnis di luar itu ada yang kita sebut dengan apa itu CSR ya CSR nya dia kalau adik-adik bisa mendapatkan itu dan tuangan dalam proposal itu akan sangat memberikan nilai optimum jadi kalau nilai itu 1, 2, 3, 5, 6, 7 7 akan kena adik-adik kalau hanya mitra biasa saja tanpa ada komitmen apa-apa 6 atau 5 kalau dapat 7 itu dia sampai bermitra memberikan dana nah kemudian keuangan ini juga tidak kalah pentingnya ini karena kemampuan adik-adik mengelola sebuah usaha akan dilihat akan diterjemahkan diinterprestasikan dari bagaimana membuat proposal pitch deck istilahnya pitch deck pitch deck itu apa paparan-paparan argumentatif finansial yang bisa meyakinkan pemberi dana jadi adik-adik punya ide unik usaha ide unik usaha dan ingin melakukan kita sulit dana kalau minyam ke bank ini adik-adik harus mengajukan proposal harus presentasi segala macam akan lihat pitch deck dari usaha itu pitch deck artinya kemampuan adik-adik memaparkan menyajikan baik secara deskriptif tekstual maupun deskriptif oral nanti kalau ada memang presentasi aspek yang paling ditekankan di keuangan ini akan jelas kelihatan adik-adik itu memang punya kemampuan atau tidak untuk mengolah sebuah usaha pertama yang ini masih sangat mendasar kompetensi sangat mendasar kemampuan adik-adik mendefinisikan variable cost dari usahanya kemudian yang termasuk di dalam biaya tetap dan biaya tetap per bulan sehingga keberhasilan itu bisa diteksi per bulan disini sering bingung adik-adik ada yang membuat variable biaya tetapnya per bulan ada per tahun semua dipaksa per bulan sehingga kenapa? karena variable cost ini itu akan menjadi input bagi adik-adik menghitung parameter-parameter bisnis wajib ini ada adik-adik karena dengan parameter-parameter bisnis ini sebuah usaha itu layak kepentingan yang menyebut apa? dari variable cost pertama adik-adik bisa menentukan HPP jangan HPP itu harga penjualan produk jadi ini jangan langsung turun dari langit ini jatuh kayak bintang HPP ini memang dihitung dari variable cost biaya tetap per bulannya sehingga per setiap item komoditas itu bisa berapa harganya HPP ini harga penjualan produk kalau ini sudah tahu harga penjualan produk kita bisa menghitung profit kan profit itu sama dengan hal jual mengenai harga produksi variable cost kita bisa menghitung ROI-nya return on investment sampai waktu durasi kapan bisa kembali kemudian BEP parameter-parameter bisnis ini tentu mahasiswa ada adik-adik kita yang dari ekonomi manajemen ekonomi mengerti benar ini ya mengerti benar nah jadi pada saat Nobel purposes itu adik-adik hanya diminta memaparkan omset produksi pemasarannya 6 tahun sampai 1 tahun nah kemudian pada aspek keuangan di sini adik-adik sudah meyakinkan reviewer untuk sebuah usaha selama 3 tahun jadi 6 bulan 1 tahun pertama itu adalah pre wira usaha begitu masuk ABMI seberapa besar adik-adik bisa mengeskalasi memak up usahanya tentu perhitung-perhitung ini berdasarkan data pain and gain past customer nah dari sana akan dilihat seberapa sebenarnya adik-adik membutuhkan dana dari pusat karena dari pusat 10 sampai 20 juta kalau asumusinya dipray lewat program PKMK PMU itu adik-adik dapat dana maksimum 5 juta mestinya estimasi bisnis ideal usaha itu bisa di mark up kali 4 nya jadi kita bisa menyerap 20 juta ini berdasarkan premis-premis asumsi kita kenapa bisa dipremis begitu asumsi kita kalau PKMK PMU adik-adik hanya jualan di Singaraja produksi di Singaraja sementara di Bali ada sekian kabupaten kita ambil seperempat dari kabupaten itu kita eskalasi pasar maka kita akan mampu mem-mark up usaha kita sebesar kali 4 nya 4 kali sehingga nanti bisa ada ada mengusulkan rancangan finansial 20 juta ya untuk menghitung variable cost nya nah dari variable cost itu baru nanti dihitung berapa nanti HPP profit dalam 3 tahun bergerak ya sehingga proyek keuangan bisa kita estimasi ini ini tentu ada ada dari ekonomi Bapak Ibu pemimpin dari ekonomi mengerti benar proyek keuangan ini berdasarkan premis dan asum-asumsi daya serap pasar dan kemampuan produksi nah tipnya adik-adik ini saran saya ini Bapak Ibu kita menyerap dana maksimum dana maksimum kita usahakan karena asumsi dasar kita kalau masiswa menangkan PKMK PMU itu 5 juta bisa maka dia harus 20 juta kalau nanti kita dia hanya dana 10 juta tidak jauh beda nanti usahanya sama dengan PKM KPM seperti yang tadi yang saya sampaikan adik-adik kebutuhan dana itu jangan hanya untuk dapat skor 7 jangan hanya mengharapkan suntingan dana dari KBMI jadi dalam Nobel Purpose itu dan rasional tadi usahakan adik-adik dalam tenggang waktu sebulan ini jadi bisa berkoordinasi dengan Pak Lanang dengan teman-teman dosen yang memang punya jejak rekam di Urausaha bisa menghadirkan mitra yang punya komitmen dana sharing walaupun dia entah in-kind atau in-purpose nah kalau ini kita dapatkan saya pastikan adik-adik nanti bisa mengakses dana maksimum dari KBMI untuk nulisah khususnya di 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 aspek usaha saya di di science partnership kita bermitra dengan tesosro jadi tesosro itu hampir annually memasih dua jatah untuk modal usaha mahasiswa yang masing-masing harganya dua setengah juta nah kemudian yang terakhir ini lampin-lampin pendukung untuk keperluan proposal ini adik-adik saya bukan mau ngajar adik-adik yang jelek jadi foto-foto ini bisa adik-adik create alamat juga bisa kemudian legalitas kalau memang ada adik-adik sudah punya usaha legalitas yang paling awal minimal adik-adik punya merek dagang jadi untuk keamanan produk yang paling paling rendah merek ininya apa namanya aspek legalitas dari sebuah yang paling rendah merek dagang yang bisa didaftarkan di kantor perizinan ini kemudian usahakan ada website ini kalau memang tim struktur tim pengusul KBMB itu sudah dari tiga aspek itu akan sangat bagus saya lupa lagi satu Bapak Ibu jadi kalau dari lima anggota mahasiswa itu kita libatkan satu dari konten cukup satu ekonomi IT satu kemudian satu lagi dari komunikasi bahasa yang terakhir ini mohon bisa digandain juga mahasiswa yang berdasarkan hukum karena kalau ini tidak aware kita kenalan di pajakisasi ini bisa bangkrut juga usahanya kalau tidak mengerti masalah-masalah legalitas finansial itu tip-tipnya kemudian untuk di lampir ini usahakan ada tanah tangan tanah tangan yang memang tidak ada pun tanah tangan yang di scan karena kebodohan sering kita buat dalam bikin proposal legalitasnya sering scan se-AP apapun Ibu lakukan proses legalitas itu kita bisa jejak dengan aplikasi kalau dia scan asli tanah tangan asli di scan kemudian di upload itu akan lihat memang terbeda kan dengan yang memang di plagiat nah kemudian ini saya tidak perlu jelaskan Pak Ibu jadi aspek-aspek cuman adik-adik mahasiswa bersata talon dosen pemimbing setiap substansi proposal tolong dicek sinkronisasi dengan rubrik penilaian jadi aspek-aspek yang dituntut pada rubrik itu sebesar mungkin kita munculkan di setiap aspek proposal sehingga skor maksimum bobot kita bisa dapatkan karena disini adalah cara dari reviewer mereview penilaian kita kalau kita asumsikan tidak terjadi kesalahan administratif mestinya 10 mahasiswa yang sudah dipelitalisasi secara lembaga kita bisa temui 10 tentu ini perlu kerja keras antara Bapak Ibu struktural dosen pendamping dan mahasiswa karena pengalaman tahun kemarin tahun kemarin kita temus 6 atau 8 rasanya jadi bimbingnya saya kalah Pak 2019 2018 temus 2 kemudian mudah-mudahan di 2020 ini saya sudah mentoring ada 5 proposal KBMI mudah-mudahan dari 5 itu nanti bisa difinalisasi ini saya lewat saja Bapak Ibu ini sudah disampaikan tadi nah ini tipsnya nah ini Unixia itu sudah punya modalitas pengalaman memenang KBMI begitu KBMI dibuka tahun 2017 tahun pertama kita lolos ada satu mimpin saya tahun kedua juga lolos 2018 tahun ketiga kosong Pak ini salah satu dari usulan saya akan kirimkan ke panitia Pak sehingga bisa diamati ditiru dan modifikasi oleh adik-adik mahasiswa jadi adik-adik silakan nanti bisa minta tentor jadi alumni membimbing karena alumni ini sudah sekarang obsesi obsesinya jadi dosen sudah teraktualisasi jadi kalau seorang usaha dari binaan kita di wira usaha ini kalau Pak Lanang mungkin sangat familiar ini Pak dengan Taman Eldowes di Besake Pak familiar Pak Pak Lanang betul itu betul ada Taman Eldowes Pak itu salah satu tenan kita Pak Asnawadikta namanya Pak karena waktu kemarin dia menangkan PHBD di Agrosata Gitgit kemudian di KBMI dia melihat ada permasalahan di Besake apa permasalahannya bunga padang kasna itu hanya terbeli pada saat galung dan kuningan Pak Bapak Ibu adik-adik mahasiswa nah kemudian bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah setempat dia mengeluarkan solusi pemungkasnya membuat Taman Eldowes Edelowes Edelowes jadi itu omsetnya jangan-jangan adik-adik ini saya tidak perlu informasikan kalau adik-adik penasaran tanya kunjung ke sana ini saya akan kirimkan adik-adik salah satu contoh proposalnya ini tentor sebenarnya di Unisa banyak sekali tentor-tentor maswa-maswa yang sudah capable untuk bisa membantu adik-adik menyiapkan proposal KBMI ini ini yang 2018-2018 juga usaha kerajaan lontar ini di Bono adik-adik karena soal yang di sana banyak kerajaan-kerajaan itu lama nganget dan selamatkan kemudian dengan teknologi klirik dilakukan jadi lifetime dari komunitasnya bisa lama tanpa harus mengkontaminasi customer kemudian tip yang berikutnya untuk adik-adik mahasiswa dan bapak ibu dosen yang terhormat ini kandidat pemimpin ke BMI jadi lakukan pimpinan dengan ketat dan struktur bisa mentoring mahasiswanya terutama mahasiswa-mahiswa yang memang sudah punya modalitas usaha kalau mahasiswa-mahiswa yang masih blank mindset seperti istilahnya Pak Mulyarto tadi mohon maaf ini Pak nampaknya belum eligible bisa berpartistisi di KBMI Pak belum eligible jadi Bapak pimpinan mulai dari Bapak WR 3 WD 3 kemudian Pak Lanang kawan-kawan dan dosen-dosen yang memiliki cariti dan novelty ini kita memang fokus adik-adik Bapak ibu dan adik-adik mahasiswa bisa memfokus kepada adik-adik mahasiswa yang memang sudah punya modalitas usaha di PMW PKMK atau dari tenannya unit bisnis undiksa atau memang mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah punya jejak rekam usaha secara meniri ya demikian juga nanti dosen pendampingnya nah kalau sekarang sudah kita bisa bernafas lega ini Bapak pimpinan kenapa karena dosen pendamping mahasiswa KBMI itu by proposal mungkin dilebatkan dosen-dosen yang dekat dengan mahasiswa tetapi untuk mengawal KBMI sampai asmi itu itu akan ada penugasan dari apa namanya Pak Dirjen dari Pak Misbah yang akan mengawal usaha mahasiswa jadi memang pendamping itu kompeten di bidang usahanya baik kompeten akademiknya maupun kompeten di praktisi bisnisnya tentu dosen-dosen pendampingnya akan dilatih bulan Juli dulu nanti dilakukan sertifikasi untuk penugasan ini mudah-mudahan teman-teman ada yang di-pick up menjadi pendamping ini karena ini juga menjadi salah satu indikator keunggulan undiksa nanti dalam kontes nasional mari kita lihat sebentar saja Bapak Ibu mudah-mudahan waktu saya masih Pak Agung waktunya masih Pak Agung siap Pak Agung waktu saya masih silakan yang mau tampil sebentar Bapak Ibu adik-adik Mas Yoh bisa melihat proposal ini ini adalah proposal panduan KBMI 2017 nama usahanya adalah usaha budidaya ternak unggas Pancadewatal persoalnya di Bali kita kesulitan untuk mendapatkan hewan-hawan upacara yang memang bernilai religi justru dari pengalaman dari pengalaman saya jadi reviewer mengunjungi teman-teman dosen di Jawa banyak kebutuhan-kebutuhan komunitas religi di Bali itu sudah disemai di sekitar Jawa Timur kemudian kebutuhan lontar dan daun kelapa itu disemai di Slausi saya lihat jadi kenapa pasar kita diambil oleh orang luar nah maka hari itu setelah adik-adik maswa ini memenangkan PMUI dan PKNK saya bimbing dia untuk melanjutkan ke KBMI ini lontar ini ini lontarnya yang di Bono namanya ini ketua BEM ketua senaknya MIPA ini yang punya judul nah banyak sekali ada apa namanya rejection produk di Bono termasuk dia sendiri yang punya usaha dari customer Jepang kenapa istilahnya warnanya ini ngamin mengkontaminasi gitu kemudian tidak segar nampaknya setelah diproduksi nah dia lakukan perbaikan baik dari sisi desain maupun memproduksi bahan baku yang siap anyam dengan teknologi klirik pemanasan klirik dan pewarna sehingga aspek fine customer dapat direduksi kemudian aspek gainnya nilai dari nilai dari komunitas itu bisa dinaik dinaikkan apalagi dengan deprekasi desain yang up to date yang on the mood sedang berkembang di segmen marketing itu yang dia lakukan ini dananya juga cukup besar kemudian ini adalah bagaimana dia meyakinkan pit index untuk bisa penyenang dana atau membiaya dia bisa definisi dengan jelas produknya dan speknya berserta harganya sehingga swing dari bisnis sudah nampak dari sisi produksi apa aja produksinya karena apa disini sudah ditangkap tidak single product jadi ada di perspekisi produk sehingga dari di perspekisi produk itu bisa menyerap di pergensi marketing jadi untuk oleh-oleh jadi dari yang 10.000 customer bisa sampai 150.000 customer bisa ditangkap ini namanya saw jangkar ikan yang kecil sampai ikan besar bisa ditangkap jadi karena apa karena diversifikasi produk yang monolitik itu sering menimbulkan fine marketing hanya orang-orang tertentu dengan kemampuan yang tertentu bisa membeli biasanya untuk yang monolitik ini berarti komunitas yang dikeman cari harga yang paling rendah baru bisa seperti super me endo me pasti yang paling rendah dia 2001 tapi kalau produk yang yang akan memperhatikan desirable dari customer tentu dia akan variasi sesuai dengan nah ini sudah nampak kemampuan dia menififikasi produk dengan harganya ini salah satu produknya kemudian pemasarnya dia mempergunakan blended marketing dengan 7P ini marketing smix antara offline online dan delivery dan ini sudah produknya sebagian sudah di posting di digital marketing di Togofedia Bapak Ibu silahkan cek lontar Bali sehingga ini hampir maksimum girawannya bisa menyerap dana kemudian dari estimasi aktual keuangannya saat ini dia proyeksikan sekitar 11 karena di tahun sebelumnya sebelum program ini muncul Pak Lanang itu dana KBMI sebelumnya itu maksimum 40 juta 20-40 makin menurun drastis 10-20 sehingga harapan kita adik-adik tolong bisa membuat rancangan laporan keuang sebelum ini geraknya 5-10 juta ini cash flow-nya ini ada di ekonomi bisa nah kemudian dalam KBMI tahun ini proposal KBMI juga harus diminta estimasi aliran khas selama 3 tahun nah dimana-dimana kita dapat aliran khas itu berdasarkan asumasi-asumasi estimasi bisnis yang kita lakukan per tahun baik dalam aspek produksi maupun dalam aspek pemasaran sehingga nanti kita bisa asingkan setiap tahun nanti parameter-parameter bisnisnya nah ini yang terakhir rencana kegiatan sudah sesuai dengan pentahapan-pentahapan cuman saya wanti-wanti Bapak Ibu di rencana kegiatan ini mohon dihilangkan sama sekali tidak boleh ada survei Pak survei kelayakan membuat produk dan survei kelayakan pasar karena survei itu by risik pendahuluan itu sudah masuk sudah masuk di Nobel purpose latar belakang rasional argumentatif dari usaha ini narkata survei kemudian yang satu lagi ini adalah usaha unggas yang di Karangasem bisa kelihatan Pak Ibu nggak Pak sudah kelihatan Pak mungkin bisa diperbesar Pak ininya tulisannya nanti dikirim ke Panitia Nanti dikirim saja di grup KPNI unik ini ini proposal ini sebenarnya pasuknya Pak Lanang ini di Karangasem Pak di batu sesel Pak batu sesel kemarin waktu wali di pesakit yang lewat mereka ke taman Ederwes karena dijamu oleh Asnau yang dari Ederwes lewat jalan tikus temus di negara sesel waktu sesel dimenangkan cuman sayangnya oleh-oleh siap yang ada limolas setelah mobil yang masih siap tapi bagaimanapun juga ini adalah peluang yang apalagi di Karangasem sangat kental dengan ngusabo ngusabo Pak Lanang yang ayam itu nah ini judul yang unik ini adalah budidaya ungas pancah dewata karena dari studi di masyarakat kita lakukan petanah untuk petanah nasional paling banyak dia ngubuh siap sajan siap berumun tapi ngalih siap siap apa lagi itu yang lain siap siap yang prisiungan itu susah mencari nah ini yang minta untuk membangun dari hulu sampai hilir mulai dari induk lor penaktasan sampai bibit jadi dia jual bibit jual bibit nah kita lihat sekarang rasionalnya karena kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap hewan-hewan perkara ini cukup tinggi dibanding karena peluang ini banyak ditangkap oleh saudara-saudara kita yang dari Jawa jadi kalau ibu bayangkan menjelang galung kuning itu pasti banyak sekali ada isu-isu dari Jawa yang membawa kebutuhan floreoizi masyarakat di Bali di persikasi usahanya ini dia petakan sama seperti tadi ini mulai dari hulu sampai hilir mulai dari pembibitan ini telor sampai dari nurturing breeding sampai sudah jadi pekan yang setiap ditantap jadi salah satu alat yang dia gunakan untuk produksi ini adalah penatas telor untuk bisa meningkatkan omset produksi bibit ini nama produknya sudah terlihat ada depresifikasi usaha tidak single sesuai dengan kebutuhan customer sehingga usaha kita bisa meningkatkan game customer bukan pain customer-nya ini beberapa jenis ayam yang diusahakan sebenarnya sebenarnya untuk ayam 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 boiler itu yang penjantan ayam daging itu ada masiswa kita sudah jadi 1 UD sekarang UD apa namanya UD ini kok macet ini nampaknya ini busing sinyal sinyal halo pak bagus bisa diselesaikan saja ini bisa di share ya di share nanti nanti bisa di share lah di grup baik pak pak terima kasih teman-teman bapak ibu pimpinan peserta dosen pendamping mahasiswa sesian sesi presentasi mudah-mudahan ada bisa memantik diskusi silahkan pak pak terima kasih pak ide bagus putu mardana tadi sudah secara jelas gamlang dan betul-betul dengan cara perlahan dia menyampaikan itu maksudnya untuk supaya lebih jelas dimengerti berkaitan dengan pengusunan proposal ini dan sehingga saya tidak akan simpulkan ini karena itu tadi sudah disampaikan dengan jelas sekali karena ini waktunya juga sudah mepet kita sampai jam 13 ini lebih baik langsung saja kalau ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan apa yang dijelaskan tadi oleh Bapak Bagus laku penyaji kami persilakan kepada Bapak Ibu dan ada-ada mahasiswa kalau ada hal yang ditanyakan ini sangat penting kali kami persilakan di kolom chat ada masih kosong ini nah emang ini penyusunan proposal sangat singkat sekali ini tanggal tanggal penting tadi disampaikan tanggal 10 sampai 10 Juni sampai 9 Juli itu penyusunan proposal itu sampai pengunggahan ini tolong diperhatikan kepada Bapak Ibu dan adanya mahasiswa mulai sekarang supaya bisa disusun dengan titik untuk penyaji Pak Bagus nanti workin sama contoh-contoh proposal itu bisa di-share di grup KBNI seorangnya Pak Agung halo internetnya ya ini internetnya ini Pak Bagusnya masalah oh Pak Bagus tolong nanti bisa di-share itu ya nanti saya WA ya bagaimana Bapak Ibu siapa silahkan nah ini dari Andika Pratnyana silahkan Pak si Andika silahkan kalau bisa langsung atau saya wakilkan ini mungkin bisa dibacakan saja Pak ya saya bacakan ini dari Andika Pratnyana itu bertanya berkaitan dengan usaha kita berbasis jasa apakah untuk gerai atau gudang atau tempat penjualan itu wajib ada karena kebanyakan pemasaran biasanya hanya pihak online website atau medsos ini wakil dosen Ewa wakilkan saja Pak sinyal agak oh ya nah itu Pak Bagus itu pertanyaannya apakah perlu gerai atau gudang karena diusulan mungkin itu berisi itu langsung saja ditanggapi Pak Bagus kalau yang lihat dari ini dari produk komunitas dasarnya ini sebenarnya embryo startup startup karena dia dari sekian pemasaran dan jasa itu mudah-mudahan jasanya unik kemudian bisa scalable jadi seperti sistem gojek itu adek Andika sebenarnya untuk gudang itu bisa dipotret karena gudang di startup itu ada di dunia maya jadi customer itu melihat apa jasanya digudang itu di dunia maya nah itu yang dipotret atau apakah nanti dikemas di web punya pemasaran sendiri silahkan atau sudah di daftar di e-commerce silahkan atau di beberapa mall-mall online setelahnya mall-mall online apa yang saya maksudkan mall-mall online itu adalah Tokopedia Bukalapak tinggal dipotret di sana bahwa gudang maupun warungnya Bukalapak itu ada warung kita di sana di foto itu sebagai bukti fakta bahwa kita sudah melakukan usaha ini sudah startup ini Pak ini akan kalau memang saya yang mau Pak Agung ini dikawal karena nanti kita bisa proyeksikan dia menangkap BMI sampai ke apa itu ASMI Pak ASMI karena dari pakar-pakar pada saat di pusat banyak sekali didatangkan startup-startup yang mall-mall masih belia sekali Pak sangat belia tetapi dia sudah bisa itu hampir semua anak buahnya Menteri Kemendikbud kita Pak semua startup yang saya bisa jadi ada Aigro apalah gitu yang banyak sekali yang ada juga yang dari Bali yang Dayu yang Dayu yang Dayu yang Dayu dari Bali benar yang punya bisnis properti itu itu sudah mendunia ini mudah-mudahan jasa dari Andika ini ini alumni ini pakar juga ini ini modal Pak ini Andika jadi yang dipotret itu saja Pak jadi warung gudang online baik di web sendiri jadi level yang paling tinggi itu e-commerce yang di medium itu adalah franchise Bukalapak Wikipedia dan lain-lain kalau dia sendiri bisa di web dan seterusnya baik yang tekstual dan visual Pak Agong dia bisa tengah di online berarti online gudangnya di foto kalau di orang lain di foto juga dilihat di foto sama dengan yang dibalak oleh si Maria yang karangasam dia moto mungkin kebutuhan gudangnya dia di foto itu itu yang ditampilkan sebagai bukti fisik terima kasih Pak Bagus itu ya penjelasan tadi Pak Bagus pertanyaan dari Andika sudah jelas itu gudangnya bisa di online apa yang jadi apa namanya medianya itu silakan di foto itu pakai bukti fisik ada lagi yang lain sebelum menunggu yang lain Pak Lanang kita ada di sini dan Pak Lanang juga seratus foksi ditugasi untuk membangun keberasaan di Uniksa ini sebenarnya untuk menyiapkan KBMI ini dan ASMI khususnya perlu memang persiapan serius Pak karena ada memang beberapa gudang online dan pasar online tadi itu harus berbayar Pak apakah ini kita bebankan kepada mahasiswa atau kita bantu Pak sehingga ada standing legal mahasiswa memang sudah memiliki semua serana pasana dari usahanya yang arah startup ini perlu dipikirkan Pak ada bantuan untuk itu seperti di Losin bantuan untuk publikasi ilmiah karena di sini juga untuk masuk ke startup itu memang ada beberapa yang berbayar ada yang gratis tergantung nanti kemampuan rekayasa marketing digital dari platform yang kita masuki itu Pak sama dengan masukin iklan Pak jadi platform yang paling renas sampai platform yang paling tinggi kita langganan ada berbayar kalau kita gratis Pak mungkin kemunculan kita entah di web di entertainment setahun sekali baru dimunculkan karena dia free kalau dia berbayar dia bisa interrupt nanti entah di youtube atau di mana untuk memunculkan apa namanya usaha unik dari mahasiswa kita kadangkali ini perlu dipikirkan Pak untuk membantu mereka menyiapkan semua persyarat-persyarat startup terima kasih Pak ya ya terima kasih memang di program PMW ataupun kurawasan yang lain itu kan ada pembinaan dari berguruan tinggi nah itu proses pembinaan itu nanti akan di kita akan coba koordinasikan nanti ini kebijakan nanti Pak W3 yang akan bisa menyampaikan itu ada lagi pertanyaan dulu sebelum kita akhiri ini kita kembalikan ke MC pertanyaan berkaitan dengan pengajuan proposal KBMI ini waktunya sudah mepet ini kalau memang tidak ada ini karena sudah hampir mendekati jam 1 ini ada Bapak Ibu atau ada yang mahasiswa ada waktu masih 9 menit ini biskunya sampai jam 13.00 jam 1 apa sudah dimengerti di chatting juga tidak ada nah ini juga pesertanya sudah mulai berkurang masih 20 yang bertahan ya silakan kalau memang tidak ada saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bagus menyampaikan materi dan tipnya juga sudah bagus sekali itu sudah komprehensif per win yang ada dalam proposal itu sudah diberikan apa yang harus diisi dalam proposal itu dan memang ini harus menjadi konsen kita terutama ini nanti pada pembimbing ini supaya betul-betul diperhatikan supaya tip-tip itu bisa dimasukkan di dalam penyusunan proposal itu dan mengacu pada rubriknya penilaian KBMI itu itu memang harus berdampingan itu acuannya itu nanti dalam penyusunan proposal nah itu kami ucapkan terima kasih dan kita berikan aplos kepada Bapak Ide Bagus Putu Mardana MSI kami silakan nah selanjutnya kami serahkan kepada MC untuk mengenal lebih lanjut acara ini dan apa yang harus kita lakukan itu silakan ditelanjutkan silakan kepada Bu Karina ya terima kasih banyak Bapak Mokrator Bapak Kepala UPTP KPM Munisa Haji Lanang Parwagde Bapak Ibu dan ada ada mahasiswa yang masih bertahan di room meeting ini sebelum kami tutup workshop sorry sebelum kami tutup sosialisasi online kali ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada penyaji narasumber yang sudah bersedia hadir pada sosialisasi ini dan telah memberikan banyak sekali informasi kepada kita semua dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi komunikasi tidak hanya berhenti sampai di sini diskusi-diskusi selanjutnya bisa disambung kembali di grup WA chat nantinya selanjutnya kembali kami mengundang Bapak Wakil Rektor 3 untuk menutup acara sosialisasi ini kepada Bapak Prof Wayans Masra kami persilahkan terima kasih Bukarina terima kasih banyak saya selaku pimpinan menyampaikan terima kasih banyak untuk semuanya Pak Lanang Bukarina yang sudah menyiapkan acara ini kemudian Pak Bagus bagi Nara Sumer sudah berbagi dengan kita semua kemudian begitu juga ada di mahasiswa dan para dosen yang masih tak bertahan terima kasih komitmen dari kita semua itu kemudian kepada tim IT Pak Putu Suri Arme dengan mahasiswa dengan teman-teman terima kasih nah terkait dengan apa yang sampaikan tadi memang perlu disikapi secara serius saya mohon kepada Pak Lanang dengan Bukarina dengan teman-teman untuk membuatkan schedule sebelum tanggal deadline tanggal berapa ya tanggal 9 9 9 Juli itu supaya sudah proposalnya sudah udah click 9 Juli sebelum 9 Juli proposalnya sudah direview dan sebagainya nanti kita akan fasilitasi Pak Pak Lanang ya fasilitasi nah pertanyaan tadi yang berikutnya adalah apakah memungkinkan untuk membantu ya penyiapan terutama yang sudah sangat sangat meyakinkan nanti Pak Lanang dengan teman bisa mengecek dengan Pak Bagus Pak Karese yang sudah meyakinkan kalau kita perlu bantuan untuk misalnya untuk untuk membiayai mereka apa memasukkan ke dalam startup ya silahkan aja buatkan proposalnya yang penting ada proposal dari mahasiswa mereka membutuhkan anggaran berapa dan tentu sudah seberapa dia gininya proposalnya nanti kita akan berikan ya jadi saya yang akan mengasisi itu jadi itu komitmen dari kita dari pimpinan untuk mendorong ya mahasiswa kita bisa lebih banyak ya dulu kita ngirim lima kelimanya dapat saya pas kumpulin lima kelompok itu karena mendadak itu kita kumpulkan yang bagus-bagus kita motivasi untuk mereka summit kemudian mereka lolos juga dan sudah kita kirim lagi ke Batam waktu itu cuma sayang itu dosennya saya tidak bisa kirim karena alasan keuangan saya sudah sampai marah-marah untuk itu nah saya kira itu Pak Anang terima kasih sekali lagi mohon kalau bisa ini kan sepuluh ya yang bisa masuk sepuluhnya itu harus jangan sampai kurang kalau tahun lalu kan cuma lima yang karena kita memang nyopot gitu gak mempersiapkan dengan 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 waktu yang cukup waktu itu ya itu saja pesan saya kami dari pimpinan terima kasih dan kita komit untuk mendorong mahasiswa kita berprestasi melalui bidang-bidang yang terkait dengan pengembangan pembelajaran mereka ya kampus merdeka itu entah PKM entah PHP 2D KBMI kita startup itu kita akan bantu terus supaya undiksa bisa bersaing di tingkat nasional itu lagi saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang ya karena komunikasi dan sebagainya tidak bisa bertemu saya selaku pimpinan mohon maaf atas kekurangannya terutama dari tim kita yang masih belum apa belum sempurna lah melayani kegiatan ini itu saya menutup kegiatan ini dan sosialasi bisnis manajemen masyarakat Indonesia saya tutup secara resmi terima kasih Om Santi 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 Mohon mohon perhatiannya mungkin nanti kami dari PKKM akan mengedarkan surat nanti ke WD3 itu berkaitan dengan jadwal-jadwal yang perlu dicermati sehingga kita memiliki apa namanya waktu yang cukup lah supaya betul-betul proposal itu layak untuk di dikirim gitu ya ya itu nanti kita akan susul mungkin lagi dua hari itu Jumat kita akan susul terima kasih silahkan Pak Karina ya matur susul Pak Bagus sudah ditutup tadi sama Pak YR3 Bapak Ibu kami persilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting dan selamat menikmati